Dalam situasi seperti itu, Safage Len dipersatukan oleh Zi Chen. Ini adalah peristiwa lain yang mengguncang tanah Safage sejak Sekte Wu Ji dihancurkan 10.000 tahun yang lalu. Zi Chen, ini adalah nama yang membawa rasa takjub sejak ia lahir, membawa keajaiban ke dunia satu demi satu. Ia telah berubah dari orang yang diburu, dan sepanjang jalan, ia selalu mampu bertarung dan membunuh lawan yang berada di atas levelnya. Saat ini, keajaiban yang telah diciptakannya hampir dapat dituliskan menjadi sebuah kisah epik yang akan direkam di Safage Len. Setelah menyatukan daerah ini, kelompok itu kembali ke kota Yunsia. Seluruh kota merayakannya, tidak diragukan lagi bahwa keluarga uang dari kota Yunsia akan menjadi kekuatan terkuat di tanah Safage. Cloud Cloud City akan menjadi kota paling populer di seluruh Barbarian Len, tanpa diragukan lagi. Setelah kegembiraan sesaat, para ahli dari tiga kekuatan itu kembali sadar. Wajah mereka sekali lagi dipenuhi dengan kekhawatiran. Mereka sekarang mengkhawatirkan dua hal. Yang pertama adalah keberadaan delapan ahli inti primal yang telah meninggal. Dalam pertempuran sebelumnya, mereka hanya terluka tetapi tidak mati. Namun, dalam pertempuran berikutnya, mereka tidak muncul. Sekarang setelah mereka menyatukan Safage Len, masih ada delapan ahli hebat yang belum terbunuh. Selain itu, masih ada Killer Pavilion, kekuatan hebat yang didukum oleh Killer Alliance. Sepertinya mereka tidak mengalami kerugian besar. Adapun masalah kedua, itu lebih berjangka panjang. Yaitu, kemana Zichen akan pergi setelah menyatukan tanah orang-orang biadab. Akankah dia kembali ke tanah liar dan menyerahkan tanah liar kepada tiga kekuatan? Atau akankah Zichen mendirikan pasukannya sendiri di sini dan membaginya di antara empat kekuatan? Atau akankah Zichen memerintah sendirian? Namun, masalah pavilion pembunuh belum terselesaikan. Tentu saja, mereka tidak akan sebodoh itu untuk mengangkat masalah ini ke permukaan. Sebaliknya, mereka mengubur masalah ini di dalam hati mereka karena mereka masih perlu mengandalkan kekuatan Zichen untuk menekan pavilion pembunuh. Setelah hancurnya beberapa kekuatan besar, sisa kekuatan kecil di Safagelen diam-diam merayakan karena kesempatan mereka untuk bangkit telah tiba. Karena para pembunuh pavilion pembunuh belum ditaklukkan, ketiga pasukan itu hanya menghancurkan pasukan lainnya tetapi tidak melanjutkan serangan ke kota-kota tempat mereka berada. Oleh karena itu, di kota-kota yang belum ditaklukkan, pasukan yang lebih kecil sudah mulai bertempur memperebutkan sumber daya. Tuhanku, pavilion pembantaian surgawi seharusnya menjadi satu-satunya yang tersisa di seluruh tanah barbar. Aku ingin tahu apakah tuanku telah memikirkan rencana untuk menghadapi mereka. Wu Liu telah mengikuti Zichen selama beberapa waktu, dan jelas bahwa ia telah mendapatkan kepercayaan Zichen. Ia tidak lagi menahan diri ketika berbicara, dan keberaniannya telah tumbuh pesat. Ini pasti akan menjadi pertarungan yang sengit. Ingatkan semua orang untuk berhati-hati saat waktunya tiba, kata Zichen. Kalau begitu, tuan, apakah anda sudah memikirkan apa yang harus dilakukan setelah menaklukkan tempat ini? Wu Liu bertanya lagi. Kau benar, Zichen menatap Wu Liu. Sepertinya ketiga klan tidak bisa tinggal diam lagi. Pavilion asasin belum diruntuhkan, tetapi mereka sudah khawatir dengan masalah ini, kata Wu Liu jujur. Bagaimana menurutmu? Tanya Zichen. Bibir Wu Liu melengkung membentuk senyum meremehkan. Tanah barbar ini tidak memiliki sumber daya maupun warisan. Tempat ini sangat besar, tetapi bahkan tidak memiliki satu pun urat mineral. Dibandingkan dengan tanah Betlam, perbedaannya seperti langit dan bumi. Kekuatan utama di tanah Betlam tidak mengambil inisiatif untuk menyerang tanah barbar dalam 10.000 tahun terakhir. Mereka tidak menganggap serius tempat ini, jadi tidak ada yang perlu kita lewatkan di sini. Wu Liu melanjutkan, di tempat yang bisa dianggap sebagai gurun ini, saya khawatir hanya mereka yang lahir dan besar di sini dan belum pernah ke dunia luar yang akan sangat menghargai tempat ini. Makna yang disampaikan Wu Liu jelas. Tidak ada sumber daya di sini, dan energi spiritual langit dan bumi sangat tipis. Akan sangat sulit bagi para ahli untuk keluar. Terlebih lagi, ketika Zichen mendirikan pavilion barbar surgawi, dia berniat membiarkan para barbar keluar dan berkultivasi di sana. Dibandingkan di sini, energi spiritual surga dan bumi di Betlam Lens lebih padat, dan ada lebih banyak sumber daya di sana. Kemungkinan munculnya orang barbar di sana juga lebih tinggi. Zichen tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Tanah barbar memiliki arti khusus baginya. Selain menjadi master pavilion dari pavilion barbar surgawi, ia memiliki identitas lain. Dia adalah penerus Sekte Wu Ji. Meskipun Tetuamo tidak pernah meminta apapun, Zichen tahu bahwa Tetuamo selalu ingin mendirikan Sekte Wu Ji. Markas awal Sekte Wu Ji berada di Tanah Barbar. Mari kita bicarakan ini setelah kita menghancurkan pavilion pembunuh. Zichen melambaikan tangannya, dan Wu Liu meninggalkan ruangan dengan hormat. Di ruang tamu, Zichen mendesah pelan. Bagaimana mungkin Zichen tidak tahu apa yang dipikirkan ketiga kekuatan itu. Hanya saja dia ragu-ragu sekarang. Zichen tinggal di kamar selama tiga hari berturut-turut dan tidak muncul. Beberapa dari tiga ahli inti-inti tidak dapat menunggu lebih lama lagi dan mengambil inisiatif untuk mencarinya. Zichen, bagaimana keadaan pavilion pembunuh? Apakah ada jejak mereka yang bersembunyi? Begitu dia memasuki ruangan, ahli inti keluarga Wang tidak sabar untuk bertanya. Dua orang lainnya juga melihat ke arah Zichen. Sejauh ini, kita sudah menemukan dua di antaranya. Namun, jelas bahwa pasti ada tempat persembunyian lainnya. Suruh semua orang bersiap. Begitu kita menemukan tempat persembunyian ketiga, kita akan berangkat dan memusnahkan pavilion pembantaian surgawi dalam satu gerakan, kata Zichen. Setelah menghancurkan beberapa kekuatan utama, tikus pemakan roh pergi untuk memantau markas pavilion pembunuh. Dia tidak bergerak selama beberapa hari terakhir karena dia menunggu tikus pemakan roh kembali. Begitu tikus itu membawa berita tentang markas pembunuh, itu akan menjadi waktu bagi mereka untuk menyerang pavilion pembunuh. Tak lama kemudian, tiga hari berlalu, Zichen masih belum muncul di ruangan itu. Pada malam ketiga, tikus pemakan roh kembali lagi. Memang ada tempat persembunyian ketiga, dan ada ahli inti-inti yang menjaganya. Tikus pemakan roh melapor kepada Zichen segera setelah kembali. Nada suaranya serius. Mereka semua berada di alam inti-inti akhir. Zichen mengerutkan kening. Kata-kata tikus pemakan roh berarti bahwa itu bukan ahli inti-inti biasa. Iya, dan beberapa orang yang melarikan diri sebelumnya juga telah tiba di pavilion pembunuh. Mereka seharusnya sedang memulihkan diri sekarang. Aku takut ketahuan, jadi aku tidak berani menyelidiki lebih jauh, kata tikus pemakan roh. Zichen mengangguk. Beberapa dari mereka tidak muncul. Dia menduga bahwa mereka telah pergi ke markas pembunuh. Karena mereka telah menemukan tempatnya, tibalah waktunya untuk pertempuran terakhir. Wu Liu, pergi dan beritahu tiga pasukan untuk menuju pavilion pembunuh dalam tiga hari. Suara Zichen terngiang di benak Wu Liu. Tak lama kemudian, Wu Liu menyebarkan berita itu. Tak lama kemudian, mereka bertiga datang untuk menanyakan. Kami telah menemukan ketiga tempat persembunyian itu. Jika saatnya tiba, kami akan langsung menyerang salah satunya. Kebetulan saja semua orang ada di sana dan kami akan melakukan pertempuran terakhir yang mempertaruhkan hidup dan mati. Zichen berhenti sejenak dan berkata, Oh benar, kalian kirim seseorang untuk menyebarkan berita ini. Mengapa kita harus menyebarkan berita itu? Bukankah kita harus menyerang saat mereka tidak siap? Tanya pakar keluarga Liu. Mereka punya tiga tempat persembunyian. Begitu kita berpisah, kekuatan tempur kita akan sangat berkurang. Karena itu, kita harus menyebarkan berita dan mengumpulkan mereka untuk pertempuran terakhir. Zichen menjelaskan. Mengenai penjelasan ini, meskipun mereka bertiga memiliki beberapa keraguan, perintah Zichen sebelumnya tidak pernah salah, jadi mereka hanya bisa memilih untuk mempercayainya tanpa syarat. Sebelum langit cerah, berita tentang Zichen yang membawa orang untuk menyerang pavilion pembunuh telah menyebar. Zichen ingin menyerang pavilion pembunuh. Mungkinkah dia tahu di mana pavilion pembunuh berada? Apakah ini pertempuran terakhir? Zichen akhirnya akan melawan si pembunuh. Aku penasaran siapa yang akan menang kali ini. Tak lama kemudian, berita itu menyebar ke seluruh kota Yunsia. Terlebih lagi, setelah matahari terbit, berita itu pun menyebar dengan cepat. Para pembunuh dari kiler pavilion tersebar di seluruh Safagelen. Selain para ahli, ada juga beberapa personel intelijen biasa. Mereka menyebarkan berita secepat yang mereka bisa. Huff, dia berani menyerang kita. Dia hanya mencari kematian. Kali ini, kita akan memastikan bahwa Zichen tidak akan bisa kembali. Sebuah suara marah terdengar dari eselon atas pavilion pembunuh. Tiga hari kemudian, Zichen mengumpulkan dan Yuan lagi. Melihat ke 150 ahli dan Yuan, Zichen berkata dengan dingin, kumpulkan semua ahli dan Yuan. Tuan, semua ahli dan Yuan kita ada di sini, kata Wu Liu dengan suara keras. Tatapan Zichen menyapu Wu Liu dan mendarat pada tiga ahli dan Yuan terkuat. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, dalam pertempuran ini, kita akan menghadapi pavilion pembunuh, yang didukung oleh aliansi pembunuh. Meskipun hanya sebagian kecil dari para ahli, kita harus waspada 120% dan memfokuskan seluruh energi kita. Pertempuran ini akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Jika kita meninggalkan jalan keluar, kita akan kalah dalam pertempuran ini. Ketika ketiga ahli dan Yuan mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Bibir Zichen melengkung membentuk senyum mengejek. Jika kita kalah dalam pertempuran ini, kamu harus tahu konsekuensinya. Wajah ketiga orang itu langsung berubah jelek karena mereka memikirkan akibatnya jika mereka gagal menghancurkan pasukan itu. Kali ini, mereka tidak ragu-ragu dan memanggil ahli dan Yuan lainnya. Mereka adalah para ahli dan Yuan yang telah menerobos ke alam dan Yuan dengan bantuan pil penghindar kesengsaraan. Jumlah mereka lebih dari 20 orang. Tatapan Zichen menyapu ke 180 ahli dan Yuan. Dia kemudian berkata dengan dingin, pertempuran berikutnya akan menjadi pertempuran hidup dan mati dengan para pembunuh dari pavilion pembunuh. Jika kita menang, area ini akan menjadi milik kita. Jika kita kalah, area ini akan menjadi milik pavilion pembunuh. Suara Zichen menjadi semakin dingin dan keras. Mengenai konsekuensi dari kegagalan, sebaiknya kamu yang paling tahu. Itu adalah pemusnahan. Kamu tidak akan asing dengan ini karena kamu telah melakukan hal yang sama kepada yang kalah beberapa hari yang lalu. Oleh karena itu, dalam pertempuran berikutnya, pikirkan tentang apa yang ada di belakangmu. Dalam pertempuran ini, tidak ada perintah taktis. Aku hanya punya satu kata untuk memberitahu semua orang, bertarung. Jika musuh terlalu kuat, dan kalian tahu bahwa kalian akan mati tanpa keraguan, aku menyarankan semua orang untuk menghancurkan diri sendiri dan menyeret musuh bersamamu. Karena jika kalian dibunuh oleh musuh, dan kalian tidak membunuh musuh, sangat mungkin orang yang membunuh kalian juga akan membunuh rekan-rekan kalian, membunuh rekan-rekan kalian, dan akhirnya datang ke sini untuk membunuh saudara-saudara kalian dan memusnahkan garis keturunan klan kalian. Oleh karena itu, tidak apa-apa jika kau mati dalam pertempuran. Namun, jika kematianmu membawa kerugian bagi seluruh klanmu, kau harus bisa membayangkan betapa serius konsekuensinya. 662. Setelah meningkatkan moral mereka, langkah selanjutnya adalah mendistribusikan yuan cair. Zichen memberikan setiap kultifator inti dalam setetes yuan cair kelas menengah. Dalam pertempuran sengit dengan begitu banyak kultifator inti dalam, satu tetes sudah cukup karena tidak ada yang akan memberi mereka kesempatan untuk mengonsumsi setetes kedua. Jika mereka tidak dapat membunuh musuh setelah mengonsumsi yuan cair, mereka tidak akan jauh dari kematian. Tentu saja, yang terbaik adalah mereka tidak mati dalam pertempuran, terutama para kultifator inti dalam yang datang bersama Zichen dari negeri Betlam. Tugas mereka bukanlah menghancurkan tempat ini dengan mengorbankan nyawa mereka, tetapi kembali dan menjaga negeri barbar. Jika semua orang mati di sini, Zichen miscaya akan menderita kerugian besar. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Zichen telah memutuskan untuk menyerah pada tanah barbar. Selain tidak ingin menyinggung ketiga vaksi, alasan utamanya adalah dia tidak punya energi untuk mendirikan vaksi lain. Oleh karena itu, ketika Zichen meminta Wu Liu untuk mendistribusikan cairan yuan, ia memberikan setiap kultifator inti dalam ramuan khusus. Meskipun efek ramuan itu tidak dapat dibandingkan dengan pil harta karun, ramuan itu disempurnakan dengan bantuan pil harta karun dan saripati darah binatang purba yang dapat memulihkan vitalitas. Itu setara dengan pil harta karun dengan efek yang sangat berkurang. Jika digunakan dengan benar, itu dapat menyelamatkan nyawa pada saat kritis. Setelah pembagian yuan cair-yuan cair, semua orang berangkat. Kali ini, Zichen memimpin para kultifator inti dalam langsung menuju perkemahan pavilion pembantaian surgawi bersama para kultifator inti dalam tahap paling akhir. Melihat hampir 200 kultifator inti dalam terbang di atas kota Yunsia, banyak kultifator di kota itu berteriak ketakutan. Tepat saat sekelompok orang itu menghilang di kejauhan, berita tentang mereka yang meninggalkan kota Yunsia untuk menyerang pavilion pembunuh surgawi juga tersebar secara diam-diam. Dibandingkan dengan Beth Lam Lens, barbarian len bagaikan biji wijen di atas panekuk bundar. Di Beth Lam Lens, jaraknya ratusan ribu mil, atau bahkan jutaan mil. Namun di sini, kedua vaksi hanya dipisahkan oleh puluhan ribu mil. Berita itu dengan cepat tersebar ke perkemahan pavilion pembantaian surgawi melalui cara rahasia. Zichen benar-benar pemberani. Kami bahkan belum menemukannya sebagai sumber masalah, tetapi dia sudah ada di sini bersama orang-orangnya. Ketika para kultifator primal core tahap akhir mendengar ini, mereka mencibir. Zichen telah memimpin semua kultifator primal core untuk bergerak. Selain itu, mereka langsung menuju markas mereka. Jelas bahwa mereka tahu di mana mereka bersembunyi. Pangkalan kita telah terbongkar, dan Zichen akan segera tiba. Mereka belum pulih dari luka-luka mereka, dan kita tidak dapat menghentikan Zichen hanya dengan sedikit dari kita. Haruskah kita memanggil yang lain? Tanya pembunuh lainnya. Pertempuran terakhir terjadi karena kesalahan perhitungan kita. Jika kita bertahan lebih lama, Zichen dan yang lainnya akan menghabiskan kekuatan mental mereka hingga batas maksimal. Pada saat itu, kita pasti sudah mati. Namun, ini juga bagus. Zichen melenyapkan pasukan ini, yang sama saja dengan membersihkan safage len lebih awal. Cahaya dingin melintas di mata kultifator primal core. Pergi dan panggil yang lain. Kali ini, kita akan membunuh Zichen dalam pertempuran ini. Kita akan menghancurkan pasukannya dan menyatukan safage len. Pembunuh di belakangnya menggelengkan kepalanya. Kami pikir kami dapat dengan mudah mengambil alih tempat ini tanpa harus mengorbankan seorang prajurit pun. Kami pikir kami akan dapat meninggalkan pasukan ini dan menjadi target bagi para pembunuh masa depan untuk berlatih di tempat ini. Siapa yang mengira bahwa Zichen akan muncul entah dari mana dan benar-benar mengacaukan rencana kami. Namun, dia hanya kurang beruntung. Seorang kultifator tingkat langit yang begitu kuat meninggal sebelum dia bisa tumbuh dewasa. Huff. Ini adalah tempat yang menjadi incaran aliansi pembantai surgawi. Tempat ini kekurangan sumber daya, jadi tempat ini bisa menjadi tempat pelatihan bagi para pembunuh. Dalam pertempuran ini, Zichen pasti akan mati. Oh benar, panggil saja para kultifator inti primal tahap akhir. Sisanya akan tinggal di sana. Hanya para kultifator inti primal tahap akhir yang dapat memutuskan hasil pertempuran ini. Pembunuh dari aliansi pembantai surgawi segera melapor kepada para kultifator inti primal tahap akhir dari dua kubu lainnya. Jelas, kedua kubu akan terlibat dalam pertempuran yang menentukan dalam pertempuran ini. Salah satu dari mereka akan mati. Terlebih lagi, Zichen sudah berangkat. Jika dia cukup cepat, dia bisa tiba di sini dalam waktu setengah hari. Waktu tidak menunggu siapapun. Pertempuran bisa pecah kapan saja. Oleh karena itu, orang-orang dari aliansi pembantai surgawi menahan rasa sakit dan memberikan ramuan berharga kepada mereka yang terluka parah. Salah satu dari mereka, yang telah menghabiskan banyak roh jiwanya, bahkan diberi ramuan berharga. Jelas, untuk pertempuran terakhir, mereka akan mengerahkan segenap kemampuan mereka. Hari ini, kita harus membunuh Zichen. Setelah itu, kita akan menghancurkan ketiga pasukan itu sepenuhnya. Jangan biarkan seorang pun hidup. Setelah para kultifator inti primal dari pasukan besar pulih dari luka-luka mereka dan mengetahui hasil akhir pasukan mereka, mereka juga sangat marah. Tubuh mereka juga dipenuhi dengan niat membunuh yang gila-gilaan. Kebencian terhadap pemusnahan klan mereka benar-benar tidak dapat didamaikan. Terlebih lagi, setelah mengetahui ada sesuatu yang mencurigakan dalam pertempuran hari itu dan bahwa mereka dapat membalikkan keadaan jika mereka bertahan sedikit lebih lama, mereka menjadi semakin marah. Mati saja. Kali ini, Zichen pasti akan mati. Setelah mengetahui rahasia mengonsumsi cairan yuan dalam jumlah besar, mereka semakin yakin dalam membunuh Zichen. Jarak dari kota Yunsia keperkemahan pavilion pembantaian surgawi hanya puluhan ribu mil. Dengan kecepatan tinggi, mereka dapat mencapainya dalam waktu setengah hari. Namun, orang-orang yang sudah siap menunggu seharian penuh dengan niat membunuh, tetapi kelompok Zichen masih belum tiba. Sialan, kenapa dia belum datang juga? Kelompok ahli itu marah dan mengirim orang untuk menyelidiki. Setelah satu jam, berita itu kembali. Setelah meninggalkan kota Yunsia, kelompok Zichen hanya menempuh perjalanan puluhan ribu mil sebelum berhenti untuk beristirahat. Apa yang Zichen coba lakukan setelah menempuh perjalanan puluhan ribu mil? Orang-orang tidak mengerti. Ketika dua orang kultifator primal core yang sudah meninggal di perkemahan lainnya mendengar bahwa Zichen datang untuk membunuh mereka, mereka pun bergegas mendekat. Sekarang, jumlah kultifator primal core yang sudah meninggal di pihak mereka telah melebihi 10, mencapai 14. Dari 14 kultifator primal core yang sudah meninggal, 10 di antaranya memiliki fondasi yang kuat. Kekuatan tempur seperti itu bisa dikatakan sangat mengerikan. Begitu kedua belah pihak mulai bertarung, pihak Zichen pasti akan kalah. Dengan kekuatan tempur sekuat itu, cukup beralasan jika mereka harus maju tanpa ragu-ragu dan menggunakan fondasi mereka untuk membunuh kelompok Zichen. Namun, setelah pertempuran sebelumnya, mereka tahu bahwa Zichen sangat licik dan cerdik. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia akan bertarung sampai mati, tetapi sekarang, dia baru menempuh jarak puluhan ribu mil. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Oleh karena itu, meskipun kekuatan tempur mereka dapat sepenuhnya menekan Zichen, mereka tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Sehari berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, rombongan melanjutkan perjalanan mereka. Kali ini, mereka masih menempuh jarak puluhan ribu mil. Setelah melakukan perjalanan puluhan ribu mil, mereka berhenti lagi atas sinyal Zichen. Meskipun para kultifator inti primal tidak tahu apa yang sedang terjadi, tidak ada yang berani bertanya. Adapun para pembunuh paviliun pembantaian surgawi, mereka benar-benar bingung dengan metode Zichen yang menempuh perjalanan puluhan ribu mil setiap hari. Pada hari ketiga, Zichen masih menempuh jarak puluhan ribu mil. Setelah ini, mereka hanya berjarak dua hari dari perkemahan paviliun pembantaian surgawi. Bepergian puluhan ribu mil setiap hari, apa yang dilakukan Zichen? Tidak masalah, masih ada 20 ribu mil lagi. 14 dari kita akan membunuh mereka dan langsung memusnahkan mereka. Kelompok ahli menjadi sangat marah. Perasaan menunggu sangat tidak menyenangkan. Mereka semua berteriak-teriak ingin pergi dan membunuh Zichen. Zichen is full of tricks. He might be biting us by traveling tens of thousands of miles every day. He might have set up an ambush somewhere. We can be full it. Let's white hair and let Zichen deliver himself to us. In our territory, he won't be able to play any tricks. He can only fight us head on, and that will only let two day out. The primal core cultivators calm at the agitated crowd. On the evening of the third day, the spirit devouring rat that went to scout for information returnet. It told Zichen that the outher to late stage primal core cultivators had already left to meet up with the others. Based on their current speed of 10,000 miles, they still had two days to reach the enchantment of the heavenly slaughter pavilion. Zichen sleeps turlet into a cold smile. It's a fair yone here. Then let them wait for two more days. Today's slaughter, Zichen finally arrived outside the enchantment of the heavenly slaughter pavilion. It was a forest with lustris. There were even demonic beasts in the forest. It did not look like an assassin's enchantment at all. Instead, it looked like an untouched ancient forest. This is the enchantment of the heavenly slaughter pavilion. The three primal core cultivators look at the empty forest, their eyes fillet with disbelief. It's one of the enchantments, Zichen corrected them. Turning around, Zichen swept his gaze forward and sighed coldly, Since you're already here, why hide? Haha, it's indeed Zichen. You're in such a hurry to die. Wild louder rang out between heaven and earth. Then, six figures ruset out from the dense forest below. They say six people were the primal core cultivators of the six forces. They had already recovered from their injuries. When they appeared, they already had their trump cards. You've recovered from your injuries. Looking at the six people who were in peak condition, Zichen's pupils shrunk. Haha, thanks to you, we just recovered yesterday. The primal core cultivator of the Chang family snared. As expected, Zichen's face turned ugly when he heard this. What? You knew you were going to die, so you left the other primal core cultivators behind. Only the few of you came to die. The primal core cultivator of the Lee family snared. According to the news, Zichen had brought close to 200 primal core cultivators here. Now, there were only seven of them in front. Huff. They went to the other two enchantments to fight. I think they've already taken care of them. Zichen's expression was obviously more resolute. As expected, our enchantments were rediscovered by you. But so what? Even if we lost the other two enchantments, as long as we kill you, they'll still die. A voice rang out from the darkness. Then, an assassin apearet. 6 cultivator primal core tahap akhir dan 1 pembunuh lagi. Mata Zichen sedikit berkedip. Kemudian, dia berkata, hanya 7 dari kalian. Tidak ada gunanya. Terakhir kali, 8 dari kalian hampir terbunuh oleh kami. Jika hanya ada 7 dari kalian, maka kalian pasti mati. Bah, Zichen, tipuan macam apa yang kau mainkan? Jangan kira kami tidak tahu. Terakhir kali, kau mengejar kami dengan tergesa-gesa karena kau menelan cairan inti primal dalam jumlah besar. Kau menghabiskan banyak tenagamu. Jika kami bertahan lebih lama, kalian berempat tidak akan mampu bertahan. Mendengar Zichen menyebutkan pertempuran terakhir kali, para kultifator inti primal dari keluarga Zhu menjadi marah. Setelah mereka selesai berbicara, mereka melihat dengan jelas ekspresi Zichen dan tiga orang lainnya berubah. Kemudian, Zichen berteriak, omong kosong. Kekuatan tempur kita tidak terbatas. Haha, kekuatan tempur yang tak terbatas. Kau pikir kau berbohong pada siapa? Melihat perubahan ekspresi keempat orang itu, tawa sinis terdengar dari seberang sana. Memang begitu. Sekarang setelah mereka bertekad untuk menang, penyesalan di hati mereka memuncak. Huff, memangnya kenapa? Tujuh lawan tujuh. Yang pertama mati adalah kamu. Zichen sekali lagi menggertakan giginya dan berkata dengan enggan. Haha, tujuh lawan tujuh. Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Lihat baik-baik, ini bukan tujuh lawan tujuh. Di tengah tawa yang menyeramkan itu, sosok lain muncul dari kegelapan. Jumlah kultifator primal core tahap akhir telah meningkat menjadi delapan. Kemudian, sosok lain muncul. Kemudian, sosok ke sembilan dan ke sepuluh. 663. Apakah kamu sudah melihatnya dengan jelas? Apakah tujuh lawan tujuh? Suara tawa yang mengerikan terdengar lagi dari seberang sana. Melihat ketakutan di wajah Zichen dan yang lainnya, mereka semua merasa senang. Kau, kau punya begitu banyak orang. Karena takut, suara dan yuan dari klan Wang sudah mulai bergetar. Ekspresi kedua orang lainnya tidak jauh berbeda dengan dan yuan dari klan Wang. Jika tujuh lawan tujuh, mereka masih memiliki peluang untuk menang. Bahkan jika tujuh lawan delapan, mereka tidak akan kalah. Namun sekarang, tujuh lawan empat belas. Dan melihat ke empat belas ahli dan yuan di sisi lain, sepuluh dari mereka sebenarnya memiliki kartu truf mereka sendiri. Konsep macam apa ini? Ini berarti bahwa pada saat kedua belah pihak bertarung, setidaknya satu ahli dan yuan akan diserang oleh tiga kartu truf dan empat ahli dan yuan tahap akhir pada saat yang sama. Siapa yang dapat menahan serangan sekuat itu? Siapa yang dapat bertahan hidup? Ekspresi ketiganya sudah mencapai titik ketakutan yang ekstrim. Tubuh mereka gemetar tanpa sadar, tetapi mereka masih berharap bahwa mereka akan beruntung. Mereka ingin melihat apakah Zichen telah meramalkan kejadian ini dan apakah ada cara untuk menyelesaikannya. Namun setelah menoleh, mereka bertiga benar-benar putus asa. Wajah Zichen juga dipenuhi ketakutan, dan ekspresi biksu dan yang lainnya tidak jauh berbeda dengan Zichen. Jelas, pemandangan di hadapan mereka telah melampaui ekspektasi Zichen. Zichen telah salah perhitungan. Kenapa kamu tidak bicara? Keempat belas ahli dan yuan penuh dengan ejekan. Seperti yang diharapkan, Zichen tidak siap. Wajah Zichen yang ketakutan menjadi pucat, dan ada keputus asaan di matanya. Mari, beritahu kami, ada berapa jumlahnya. Suara mengejek itu terus berlanjut. Karena kemenangan sudah di tangan mereka, mereka tidak terburu-buru untuk membunuh. Lagipula, keajaiban tidak akan terjadi. Bukankah lebih baik membiarkan mereka hidup sedikit lebih lama, merasa takut sedikit lebih lama, dan membiarkan mereka bahagia sedikit lebih lama? Pihak Zichen jelas-jelas ketakutan oleh empat belas ahli dan yuan. Tidak ada yang berbicara. Katakan sesuatu, apakah kalian semua bisu? Yang tidak berambut? Katakan padaku, ada berapa jumlahnya? Teriak dan yuan dari klan li kepada biksu itu. Biksu itu telah melukainya hari itu. Tujuh lawan sepuluh. Suara biksu itu juga mulai bergetar. Kedua tangannya gemetar saat ia menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata dengan suara gemetar, Amitabha, surga memiliki kebajikan untuk menghargai kehidupan. Saya harap dermawan itu tidak akan membunuh. Haha, apa yang kau katakan? Dan yuan dari keluarga li mendengar ini dan langsung tertawa terbahak-bahak. Para pembunuh lainnya juga tertawa tanpa henti. Kau bilang padaku untuk tidak membunuh. Haha, dasar biksu terkutuk. Kenapa kau tidak mengatakan itu saat kau membunuh? Dan yuan dari klan li tertawa terbahak-bahak hingga ia bahkan tidak bisa menegakkan punggungnya. Tujuh lawan sepuluh. Kamu tidak punya rambut di kepalamu. Jangan bilang kamu tidak punya otak. Apakah ini sepuluh? Dan yuan dari keluarga li tertawa terbahak-bahak hingga air mata mengalir dari matanya. Para kultifator inti dan lainnya juga sangat gembira. Mereka berpikir dalam hati bahwa biksu ini benar-benar orang aneh. Dia hampir mati, tetapi dia malah menyuruh orang lain untuk tidak membunuh. Lebih jauh, jelas ada empat belas dari mereka, tetapi dia mengatakan ada sepuluh. Ini memang sangat lucu. Zichen tidak menyangka biksu itu akan memiliki penampilan yang begitu unik. Karena itu, dia tidak bisa menahan tawa keras. Ayo, kamu masih tertawa. Dan yuan dari keluarga Chang melihat Zichen tertawa. Ada sedikit ejekan di matanya. Dia berkata, Zichen, otakmu pasti bagus. Kalau begitu, katakan padaku, berapa jumlahnya? Sebagai pemimpin pasukan, bahkan dalam situasi di mana kematian sudah pasti, ia harus memiliki sikap sebagai seorang pemimpin. Oleh karena itu, ketakutan di wajah Zichen perlahan menghilang, dan ia menjadi tenang. Tujuh lawan empat belas. Akan tetapi, nada suaranya yang bergetar juga menghianati ketenangannya. Haha, tujuh lawan empat belas. Penglihatanmu benar-benar bagus. Kau memang pantas menjadi pemimpin mereka. Dan yuan dari keluarga Chang tertawa sini selalu berkata, kalau begitu, katakan padaku, berapa peluang kita untuk menang? Seratus persen. Haha, karena kamu tahu itu seratus persen, bagaimana kamu ingin mati? Menghancurkan dan yuan milikmu sendiri. Oh, aku hampir lupa, kamu tidak memiliki dan yuan untuk menghancurkan diri sendiri. Dan yuan dari keluarga Chang menepuk dahinya dan tertawa. Tidak bisakah aku mati? Tanya Zichen dengan suara gemetar. Pertanyaan bodo itu tentu saja membuat semua orang tertawa lagi. Tidak mati. Apakah menurutmu itu mungkin? Keluarga kami telah dihancurkan olehmu. Keuntungan yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun telah hilang dalam satu gerakan. Kami memiliki kebencian yang begitu dalam padamu. Apakah menurutmu kau masih bisa hidup? Suara dan yuan dari keluarga Chang berangsur-angsur menjadi dingin, dan ada kebencian dan niat membunuh yang jelas dalam kata-katanya. Keluarga dapat diteruskan meskipun sudah tiada. Omong kosong, sebelum Zichen sempat menyelesaikan perkataannya, dan yuan dari keluarga Chang menyelanya dengan keras. Sialan, itu adalah keluarga yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Apakah menurutmu itu permainan? Kamu dapat melanjutkannya sesuka hati. Saya, kau dan aku pantatku. Biar ku katakan padamu, hari ini kau pasti akan mati. Sekarang, kami berbelas kasih dan dapat memberimu pilihan kematian. Dan yuan dari keluarga Chang melanjutkan, dan yang lainnya menatap Zichen dengan mengejek. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan energi dahsyat datang dari langit yang jauh. Getaran seperti itu jelas merupakan ledakan diri dan yuan. Oh, itu adalah teknik peledakan diri dan yuan. Itu seharusnya dan yuan bawahanmu. Peledakan diri dan yuan adalah jurus andalan Zichen. Kenapa? Kali ini teknik peledakan diri dan yuan, atau teknik peledakan diri melingkar. Nada bicara dan yuan dari keluarga Chang tiba-tiba berubah, dan ekspresinya menjadi mengejek. Ini salah paham. Zichen buru-buru menjelaskan. Tidak ada kesalahpahaman. Hari ini kau akan mati. Adapun mereka, setelah aku membunuhmu, aku akan membunuh mereka. Lalu aku akan membunuh tiga keluarga dan memusnahkan mereka. Keluarga dapat direproduksi dan direproduksi. Aku akan memberikan kompensasi dengan sesuatu. Suara Zichen masih gemetar ketakutan. Dan direproduksi, direproduksi, sialan, apakah kau pikir aku seekor binatang? Dan yuan dari keluarga Chang sangat marah, dan ucapan yang lucu itu tentu saja mengundang tawa. Dan yuan dari keluarga Chang berkata lagi, kompensasi. Dengan apa kamu akan menggantinya? Hidupmu? Tidak, tidak, hasil panenku. Begitu dia selesai berbicara, pikiran spiritual Zichen bergerak. Cahaya ungu emas menyala, dan kemudian labu ungu emas yang bersinar muncul di tangannya. Ini adalah hasil panenku seumur hidupku. Aku bersedia menggunakannya untuk menebusnya, untuk menyelesaikan ketidakbahagiaan dan kesalahpahaman di antara kita. Kata-kata Zichen tiba-tiba menjadi jelas. Melihat Zichen di samping mereka dengan pengecut, ketiga dan yuan hanya memejamkan mata mereka. Jauh dari pandangan, jauh dari pikiran. Zichen tiba-tiba mengeluarkan labu ungu emas, dan ekspresi dan yuan segera berubah. Meskipun Zichen sekarang takut, kelicikannya sebelumnya meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka. Jadi, pada saat ini, ketika mereka melihat labu ungu emas, mereka secara tidak sadar menjadi waspada. Kalau-kalau ada tipuannya. Apa itu? Tanya dan yuan dari keluarga Chang. Ekspresi mengejek di wajahnya telah menghilang. Dia takut ini adalah serangan balik terakhir Zichen. Ini adalah labu ungu emas. Aku menemukannya di tanah pemakaman penjagal manusia Aobai Chuan, kata Zichen. Di tanah pemakaman Aobai Chuan, ada dua harta karun dan sebuah labu ungu emas. Mereka semua tahu tentang ini setelahnya, dan mereka juga tahu bahwa labu ungu emas itu berisi pasir Singchen. Enam ahli dari pasukan lokal tidak terlalu mempermasalahkannya, tetapi ketika para pembunuh mendengar ini, ekspresi mereka langsung berubah. Aobai Chuan adalah seorang jenius, dan dia memiliki dendam yang tidak dapat didamaikan dengan serikat pembunuh surgawi. Karena itu milik pihak lain, itu tentu saja luar biasa. Jadi, labu berwarna ungu keemasan ini adalah tipuan. Tepat saat mereka mempertimbangkan apakah akan bergerak, Zichen berbicara lagi, labu ungu emas ini dulunya berisi pasir Singchen. Ini adalah wadah spasial dengan kemampuan penyegelan yang sangat kuat, tetapi aku telah menghabiskan semua pasir Singchen. Sekarang, ini berisi hasil panenku dari medan perang kuno. Sialan, panen macam apa yang tidak akan berhasil. Kau ingin menyelesaikan ini dengan labu yang pecah. Dalam mimpimu, dan Yuan dari keluarga Chang memarahi dengan marah. Panen dari medan perang kuno, kata para pembunuh itu tiba-tiba. Kenam orang pasukan lokal ini tentu saja tidak tahu apa yang diwakili oleh medan perang kuno, tetapi mereka tahu betul bahwa ada banyak sumber daya di sana, dan yang paling terkenal adalah binatang buas kuno. Kali ini, serikat pembunuh surgawi telah mengirim orang ke medan perang kuno, tetapi mereka telah dimusnahkan sepenuhnya tanpa panen apapun. Jadi, setelah mendengar tentang panen di labu Zichen, mereka ragu-ragu dan sedikit tergoda. Tentu saja, mereka tidak menurunkan kewaspadaan mereka. Iya, beberapa darah esensi binatang purba dari keturunan binatang purba berdarah murni, serta beberapa darah esensi binatang purba tingkat raja dan bahan-bahannya. Aku kembali kali ini untuk mencari seseorang untuk memurnikan darah esensi ini menjadi pil ramuan dan bahan-bahan menjadi senjata ramuan, Zichen, yang ingin hidup, berkata dengan tulus. Kemudian, Zichen hendak melempar labu ungu emas itu, tetapi ekspresi para pembunuh berubah. Mereka waspada dan berniat untuk mundur. Setelah melihat ini, ekspresi Zichen tidak berubah. Dia membuka labu itu dengan satu tangan dan memiringkannya. Cahayap sikedelik memancar keluar, lalu tetesan darah esensi binatang purba mengalir keluar seperti mutiara dari mulut labu itu. Zichen menuangkan darah esensi dari binatang purba tingkat raja. Begitu muncul, ia memancarkan cahaya menyilaukan yang membuat orang tidak dapat membuka mata mereka. Selain itu, ia memancarkan keagungan yang familiar dan energi spiritual yang padat. Ini memang darah esensi binatang purba, dan kualitasnya sangat tinggi. Mata para pembunuh itu membelalak. Darah esensi seperti itu sangat berguna untuk kultivasi mereka. Ini adalah saripati darah dari seekor binatang buas kuno raja. Ketika aku memasuki kedalaman, aku kebetulan menemukan dua binatang buas kuno raja sedang bertarung. Pada akhirnya, keduanya terluka parah dan mati. Aku cukup beruntung mendapatkan saripati darah ini. Zichen tampaknya telah melihat harapan untuk bertahan hidup dan mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. Berapa banyak darah esensi yang tersisa di dalamnya? Tanya pembunuh itu, tetapi suaranya jelas tidak tenang. Tidak banyak. Aku sudah menggunakan sedikit, tetapi masih ada beberapa ratus tetes yang tersisa, kata Zichen. Masih ada beberapa ratus tetes lagi. Mata para pembunuh itu kembali membelalak. Salah satu dari mereka berkata, lemparkan labu itu. Kalau begitu, Tuan, Anda harus membiarkan kami pergi. Zichen tak lupa berkata. Hentikan omong kosongmu dan serahkan saja padaku. Si pembunuh terus berteriak. Oh, Zichen menganggup dan hendak melempar labu ungu emas itu. Tunggu. Tiba-tiba pembunuh itu berteriak. Zichen tertegun. Taruh darah esensi di tanganmu dan lemparkan ke sana. Cepatlah. Suara pembunuh itu terdengar tidak sabar. Zichen merasa lega. Dia segera menuangkan darah esensi dan menutup-tutup labu. Kemudian, dia melempar labu itu. 664. Huff. Pembunuh itu memegang labu emas ungu dan mencibir ke arah Zichen. Kemudian, dia berbalik dan berkata, Anak ini penuh tipu daya. Untuk berjaga-jaga, kalian mundur saja. Yang lainnya menganggup dan segera mundur. Mereka berpura-pura sombong dan suka menggoda, tetapi mereka tidak pernah lengah. Ini adalah labu angkasa. Labu ini mengandung darah esensi. Bagaimana mungkin ini tipuan? Zichen tersenyum dengan ekspresi pengecut. Bagaimana cara menggunakannya? Tanya pria berjubah hitam itu dengan dingin sambil melirik ke arah Zichen. Cabut labu itu dan tuangkan isinya. Jelas Zichen. Ledakan. Tutup labu itu terbuka dengan keras. Suara renyah itu mengejutkan semua orang. Master elixir realem lainnya melangkah mundur lagi. Ekspresi mereka sedikit berubah. Mulut labu itu memancarkan cahaya ilusi. Cahaya itu sangat indah, tetapi tidak ada bahaya yang tak terduga terjadi. Kelompok itu merasa canggung dan melangkah maju. Akan ada ratusan tetes darah saripati binatang purba dan material binatang purba di dalam labu kecil ini. Pembunuh itu memegang labu emas ungu dan menggoyangkannya di tangannya. Dia tidak pernah lengah. Energi di perut selalu siap-sedia setiap saat. Dia memegang fondasi di tangannya dan akan menyerang dengan gerakan sekecil apapun. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras dia menggoyangkannya, labu emas ungu itu tidak bergerak. Ledakan Tiba-tiba, sebuah ledakan datang dari kejauhan, mengejutkan semua orang lagi. Fondasi di tangan pembunuh itu mulai bersinar. Tangannya yang lain bergetar dan labu emas ungu hampir jatuh. Namun, itu adalah alarm palsu. Itu adalah suara ledakan para master elixir realem. Itu seharusnya adalah pertempuran di dua stasiun lainnya yang telah mencapai klimaksnya. Pembunuh alam elixir itu melirik Zichen dengan dingin lagi. Tutup labu telah dibuka, tetapi tidak ada gerakan di dalamnya untuk waktu yang lama. Tidak ada perubahan, jadi pembunuh elixir realem tidak dapat dipalsukan. Dia mengumpulkan keberaniannya dan mendekatkan matanya ke mulut labu, ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Bagian dalam purple gold god tampak seperti ruang ajaib. Kecuali cahaya ilusi, tidak ada yang bisa dilihat. Namun samar-samar, pembunuh itu tampaknya bisa merasakan bahwa di kedalaman cahaya ilusi, ada sejumlah besar cahaya berwarna-warni yang akan segera keluar. Itu seharusnya adalah darah esensi binatang buas kuno. Balikan labu itu dan tuangkan saripati darahnya, usul Zichen. Pembunuh itu menatap dingin ke arah Zichen. Ekspresinya dingin, tetapi dia sangat gembira. Dia tidak menyangka akan mendapatkan panen yang begitu banyak hari ini. Adapun Zichen, dia tentu saja tidak akan melepaskannya. Memalingkan tatapan dinginnya, pembunuh itu menundukkan kepalanya lagi dan menatap labu emas ungu di tangannya. Karena berhati-hati, dia tidak segera mendengarkan instruksi Zichen. Sebaliknya, dia bermain-main dengan labu itu sebentar sebelum membaliknya dan menuangkannya ke telapak tangannya. Cahaya halusinasi keluar dari mulut labu. Tetesan darah esensi seperti mutiara muncul dari cahaya halusinasi dan kemudian jatuh ke telapak tangan para pembunuh dan Yuan. Mereka mengembun dan tidak menyebar. Selama periode ini, suara dan Yuan yang meledak sendiri sesekali akan terdengar. Semua orang sudah terbiasa dengannya dan tidak lagi terkejut. Tatapan mereka semua tertuju pada labu ungu emas. Seperti yang diharapkan, melihat darah esensi berwarna-warni di tangannya, keterkejutan di mata pembunuh dan Yuan menjadi semakin kuat. Kegembiraan di hatinya tidak bisa tidak terlihat di wajahnya. Sekarang, darah esensi binatang purba di tangannya terbagi menjadi dua jenis. Satu jenis sangat menggoda baginya, dan jenis lainnya berguna baginya dalam jumlah besar. Ini adalah dua jenis darah esensi binatang purba yang disebutkan Zichen. Setelah melihat bahwa tidak ada yang aneh terjadi untuk waktu yang lama, yang lain juga merasa lega. Setelah melihat si pembunuh menuangkan darah esensi binatang purba, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang. Ketika mereka tiba di depan kelompok pembunuh, mereka semua melihat dengan rasa ingin tahu pada darah esensi binatang purba yang kental di tangan para pembunuh. Para pembunuh dan Yuan juga seperti bayi yang penasaran. Mereka menuangkan darah esensi binatang purba di tangan mereka kepada yang lain. Tidak puas dengan beberapa tetes darah esensi di tangan para pembunuh, salah satu dari mereka menyarankan, tuang lagi. Mari kita lihat berapa banyak yang tersisa di dalamnya. Oleh karena itu, yang lain juga mengulurkan tangan mereka. Para pembunuh dan Yuan juga mengeluarkan labu dan mulai menuangkannya ke tangan mereka. Tentu saja, mereka tidak lengah. Indra spiritual mereka terkunci erat pada Zichen dan yang lainnya. Selama mereka melakukan gerakan aneh, mereka pasti akan membunuh mereka. Zichen terus tersenyum. Kemudian, dia melihat mereka meneteskan darah esensi mereka setetes demi setetes. Meskipun ekspresinya tidak berubah, hatinya berdarah. Ketika dia merasa bahwa mereka telah menuangkan cukup banyak darah esensi, Zichen dengan cepat mengirimkan sebuah pikiran di lautan kesadarannya. Cahaya psikedelik dari mulut labu emas ungu mengalir keluar lagi. Namun, kali ini, tidak ada darah esensi yang keluar. Sebaliknya, cahaya perak mengalir keluar. Semua orang mengira itu masih darah esensi perak, jadi mereka mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Ketika cahaya perak jatuh ke tangan mereka, semua orang menyadari bahwa itu bukanlah darah esensi. Sebaliknya, itu adalah ular perak kecil yang sedikit lebih besar dari darah esensi. Cahaya perak itu berkedip-kedip dan berputar. Apa ini? Melihat ular perak kecil di telapak tangan mereka, semua orang sangat terkejut. Benda ini tidak tampak seperti darah esensi. Benda ini lebih tampak seperti makhluk hidup, yang terus berputar dan berputar. Selain itu, benda ini tampaknya mengandung energi yang tidak dapat dijelaskan. Pada saat ini, kebingungan dan rasa ingin tahu mereka benar-benar menekan kewaspadaan mereka. Jadi mereka tidak menyadari bahwa cahaya psikedelik dari labu tidak menghilang seperti sebelumnya. Sebaliknya, cahaya itu terus menyelimuti ular perak kecil itu. Ini adalah sesuatu yang tidak sengaja aku temukan. Ini mengandung kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Efeknya tampaknya lebih baik daripada darah esensi. Zichen tersenyum dan bersiap untuk menjelaskan efeknya. Perhatian semua orang tertuju pada Zichen. Mereka tidak menyadari bahwa semakin banyak ular perak keluar dari labu. Selain itu, di bawah cahaya psikedelik, beberapa dari mereka sudah melayang di udara. Tentu saja, bahkan jika mereka memperhatikan, mereka tidak akan peduli. Mereka hanya akan semakin penasaran. Itu karena ular-ular perak ini seperti baut petir mini. Mereka terus-menerus berputar dan berputar, tetapi mereka tampak tertutup dan tidak dapat menyerang keluar. Ini adalah sesuatu yang kubawa keluar dari lapisan kedelapan wilayah kekuasaan petir. Efeknya sangat kuat, sangat cocok untukmu. Zichen terus tersenyum saat menjelaskan. Suaranya yang lembut mengandung sedikit sanjungan. Lapisan kedelapan dari wilayah kekuasaan petir sangatlah kuat. Sangat cocok untuk kita. Beberapa pembunuh bingung. Mereka jelas merasa bahwa tempat ini sangat familiar. Dan setelah mendengar bahwa tempat ini sangat cocok untuk mereka, mata mereka mulai bersinar. Lapisan kedelapan dari wilayah kekuasaan petir. Mendengar perkataan Zichen, tiga master inti jiwa baru lahir yang tidak ingin menatap langsung ke arah Zichen membuka mata mereka. Sebagai kekuatan lokal, mereka tentu tahu seperti apa tempat kekuasaan petir itu. Sedangkan untuk lapisan kedelapan kekuasaan petir, bahkan mereka tidak berani masuk dengan gegabuh. Itu karena mereka akan hancur berkeping-keping oleh petir di sana. Tidak bagus. Saat mereka bertiga bereaksi, kenam orang lainnya juga langsung teringat seperti apa tempat tingkat kedelapan tander dominion itu. Raut wajah mereka berubah, mengira mereka telah ditipu. Saat mereka melihat ular petir itu lagi, wajah mereka dipenuhi kepanikan dan ketakutan. Perubahan ekspresi ini sama seperti ketika kelompok Zichen semakin banyak melihat mereka. Jadi, dalam kepanikan mereka, mereka membuang saripati darah dan ular petir di tangan mereka dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, dibawah perencanaan cermat dan tindakan yang disengaja dari Zichen, bagaimana mereka bisa melarikan diri. Dia telah menggunakan pikirannya untuk mengendalikan labu emas ungu dalam sekejap. Kemudian, cahaya psikedelik yang menyelimuti ular perak itu juga menghilang setelah kata-katanya. Tanpa adanya penekanan cahaya psikedelik, ular perak itu pun kembali ke wujud aslinya. Ia langsung berubah dari seekor ular menjadi seekor naga, berubah menjadi naga perak yang mengerikan. Dan tubuhnya, yang awalnya hanya sedikit lebih besar dari esensi darah, langsung tumbuh hingga ratusan meter. Perak itu membesar menjadi cahaya perak yang bersinar dengan cahaya perak yang menyelaukan. Kemudian, ia berputar dan menyelimuti kelompok 14 orang itu. Semua ini butuh waktu lama untuk dijelaskan, tetapi sebenarnya, semuanya terjadi dalam sekejap. Ketika pikiran Zichen mengendalikan cahaya psikedelik untuk menghilang, dia juga berteriak, mundur. Sang tiran, kera iblis, dan longhu sudah mengetahui rencana Zichen, sehingga mereka segera mundur dari tempat kejadian. Namun, tiga orang lainnya terkejut, dan ketika mereka pulih dari keterkejutan, kecepatan mereka sedikit lebih lambat. Karena penundaan inilah aura petir naga perak menyebar dan menyapu dengan ganas. Tidak ada ledakan petir antara langit dan bumi, tetapi kekosongan itu hancur ketika kekuatan petir melonjak. Kemudian, petir itu menyebar tanpa suara. Dalam sekejap, petir itu telah menyebar sejauh ribuan meter, dan kemudian ribuan meter lagi. Pada akhirnya, dalam radius 10.000 mil, ia berubah menjadi lubang hitam besar dalam sekejap. Karena ketiga ahli dan Yuan itu lebih lambat, mereka langsung ditelan oleh lubang hitam itu. Ketika mereka bergegas keluar di bawah perlindungan cahaya itu, tubuh mereka sudah hangus hitam. Mereka telah terluka parah oleh petir itu, dan kekuatan tempur mereka telah berkurang sedikitnya 30%. Adapun ahli dan Yuan dari keluarga Qin, karena reaksinya lebih lambat, kecepatan melarikan diri lebih lambat, dan dia telah menderita serangan destruktif yang fatal. Kekuatan tempurnya telah menurun lebih dari 80%, dan dia juga terluka parah. Dengan kekuatan tempurnya yang kurang dari 20% dan nyawanya dalam bahaya, dia tidak ragu untuk menelan ramuan yang diberikan oleh Xi Chen. Seperti yang diharapkan, ketika nyawanya dalam bahaya, dia menjadi tegas. Ketika ramuan itu memasuki perutnya, ia berubah menjadi nafas kehidupan yang kuat dan mulai memperbaiki tubuhnya yang terluka parah dari dalam keluar melalui meridiannya. Di mata kedua orang lainnya, ada ketakutan yang jelas. Jika mereka bereaksi beberapa saat kemudian, dan Xi Chen tidak dengan tegas mengirimkan pikirannya, mereka akan mati di bawah petir yang merusak. Oleh karena itu, keduanya menoleh dan menatap Xi Chen dengan tatapan menyalahkan. Pada saat ini, mereka mendapati bahwa Xi Chen, yang tadinya tersenyum untuk bertahan hidup, tiba-tiba memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Rasa dingin yang muncul dari tubuhnya membuat hati mereka bergetar. Banyak kilatan petir yang meledak, tetapi tidak ada ledakan di langit dan bumi. Semuanya terjadi tanpa suara. Hanya dengan melihat kekosongan yang belum diperbaiki hingga batasnya, orang dapat mengetahui betapa mengerikannya kekuatan petir itu. Ini terlalu kuat. Xi Chen, berapa banyak sambaran petir yang kau lepaskan sekaligus? Melihat kekosongan yang rusak itu sudah lama tidak diperbaiki dan telah berada dalam kondisi lubang hitam, Mong pun mendecak lidahnya dan bertanya. Xi Chen menggelengkan kepalanya, matanya yang dingin menatap lurus ke depan. Dia berkata, Aku tidak tahu jumlah pastinya, tetapi untuk membunuh dengan satu pukulan, aku menggunakan semua petir di satu tempat. Kurasa seharusnya ada lebih dari sepuluh baut. Lebih dari sepuluh baut. Mata Mong terbuka lebar. Satu sambaran petir saja sudah mengerikan. Jika lebih dari sepuluh sambaran petir meledak pada saat yang sama, kekuatannya tidak akan lemah. Sekarang, dia benar-benar meragukan apakah para pembunuh ini masih hidup. Dan ada kekhawatiran yang jelas di wajahnya, karena dia sangat khawatir fondasinya akan hancur oleh petir. 665 Ini terlalu mengerikan. Xi Chen, kau benar-benar telah memasuki level ke-8 dari Lightning Dominion. Ketiga kultifator alam inti primordial itu terkejut. Setelah menelan pil harta karun itu, kultifator alam inti primordial dari keluarga Qin telah pulih dari luka-lukanya. Namun, ketika ia secara langsung mengalami kengerian petir itu, ekspresinya bahkan lebih terkejut daripada dua lainnya. Tidak, aku baru saja memasuki level ke-7 dan mengumpulkan petir level ke-8 dari jauh. Namun, butuh waktu tiga hari dan aku hampir mati, jelas Xi Chen. Kapan kamu pergi? Mereka bertiga bertanya dengan bingung karena mereka tidak ingat Xi Chen meninggalkan kota Yunxia. Setelah beberapa vaksi dikalahkan terakhir kali, sebelum kita pergi menghancurkan klan keluarga itu. Kalau tidak, mereka pasti masih hidup. Bagaimana aku bisa yakin untuk menyerang markas mereka? Xi Chen mencibir. Ketika mereka bertiga mendengar hal ini, keterkejutan di wajah mereka tidak memudar. Selain itu, di tengah keterkejutan itu, ada rasa takut dan hormat yang mendalam. Sebagai seorang kultifator alam surga, kekuatan Xi Chen memang mengerikan. Namun, mereka sekarang menyadari bahwa kebijaksanaan Xi Chen lebih menakjubkan daripada kekuatannya. Jelas, Xi Chen sudah punya cara untuk membunuh seorang kultifator tahap akhir alam inti primordial, tetapi dia tidak membunuh mereka. Setiap kali, dia membiarkan mereka melarikan diri dengan sukses. Tujuan membiarkan mereka lolos setiap saat adalah untuk berkumpul di akhir dan menangkap mereka semua sekaligus. Jika dia menggunakan petir untuk membunuh satu orang, yang lain tentu akan terkejut. Dengan begitu, pertempuran berikutnya tentu tidak akan mudah untuk dilawan. Mungkin akan sama seperti sebelumnya, menjadi pertempuran tanpa akhir. Bergembiralah. Waktunya berjuang. Energi esensi di sekitar Mong dan yang lainnya sudah mulai melonjak. Mereka semua bersiap untuk bertempur. Namun, melihat bahwa tiga orang di sampingnya tidak bereaksi, Xi Chen mengingatkan mereka. Bertarung. Apakah mereka belum mati? Ketiganya bingung dan terkejut. Bagaimana mungkin petir seperti itu tidak membunuh seorang kultifator alam inti primordial tahap akhir? Jika mereka tidak memiliki fondasi, mereka pasti akan mati. Namun, sekarang setelah mereka memiliki fondasi, kemungkinan mereka untuk bertahan hidup sangat tinggi. Setelah mengatakan itu, Xi Chen mengabaikan mereka bertiga. Dia melepaskan kekuatan penekan di sekelilingnya yang memancarkan cahaya kemasan yang cemerlang. Tubuh sempurnanya telah terungkap. Dia memegang palu petir di tangannya dan memancarkan aura yang mengerikan. Cahaya perak menyala di punggungnya saat sayap petir surgawi muncul. Dalam sekejap, Xi Chen menunjukkan sikap bertarung terbaiknya. Waktu berlalu begitu cepat, lubang hitam dengan radius 10.000 mil itu menyusut. Kekosongan yang hancur itu memperbaiki dirinya sendiri dan energi petir yang dahsyat itu menghilang. Mereka menata pusat petir yang dahsyat itu, siap menyerang kapan saja. Guntur dan kilat di langit dengan cepat menghilang, dan kekosongan juga pulih pada saat guntur dan kilat menghilang. Xi Chen dan yang lainnya menyipitkan mata mereka dalam sekejap. Benar saja, mereka telah menyelamatkan hidup mereka. 14 ahli inti primal tahap akhir yang asli hanya mampu membunuh 4 dari mereka tanpa dasar apapun di bawah petir yang merusak seperti itu. Sedangkan 10 lainnya, mereka semua masih hidup. Dengan fondasi mereka, mereka tidak mati, tetapi luka-luka mereka sangat serius. Mereka bahkan lebih serius daripada para ahli inti primal dari keluarga Qin. Dengan tubuh mereka yang terluka parah, mereka bahkan tidak bisa melepaskan 20% dari kekuatan tempur mereka. Dalam situasi seperti itu, mereka pasti akan mati. Enam ahli primal kor terkuat dari pasukan lokal Pucatpasi. Adapun 4 pembunuh primal kor lainnya, setelah energi petir menghilang, mereka dengan cepat mengeluarkan sesuatu dari cincin spiritual mereka dan langsung menelannya. Benda yang mereka keluarkan tentu saja adalah pil harta karun. Sekarang, hanya pil harta karun yang bisa menyelamatkan hidup mereka dan memberi mereka kesempatan untuk membalikkan keadaan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tepat saat Guntur dan Kilat menghilang dan pil harta karun memasuki mulut mereka, Zichen, Longhu, Tyron, dan Devil Ape telah berubah menjadi empat sinar cahaya dan bergegas maju. Zichen, Longhu, dan Devil Ape melambaikan fondasi mereka dan menyerang keempat orang itu dengan aura yang menakutkan. Di sisi lain, Longhu menunjukkan wujud terkuatnya sebagai binatang buas tertinggi. Dia mengulurkan cakar harimaunya dan menamparkan salah satu pembunuh primal kor. Peng, 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 peng. Peng, serangan keempat orang itu mendarat hampir bersamaan. Empat ledakan keras terdengar hampir bersamaan. Dengan kekuatan yang begitu besar, keempat pembunuh yang memegang fondasi mereka langsung terlempar. Pil harta karun itu langsung meleleh begitu masuk ke mulut mereka. Oleh karena itu, meskipun Zichen dan dua orang lainnya melancarkan serangan pada saat pertama, mereka tidak dapat menghentikan para pembunuh itu menelan pil harta karun itu. Tiba-tiba, pupil Tyron mengecil. Ia melihat pil harta karun yang memancarkan vitalitas yang melimpah jatuh dari langit. Kemudian, ia melihat pembunuh primal kor yang sedang menghadapi pil harta karun itu. Wajahnya dipenuhi dengan keputus asaan. Melihat ini, Tyron tersenyum. Dia diam-diam mendesah melihat kekuatan tempur longhu yang mengerikan. Dia benar-benar berhasil mengeluarkan pil harta karun dari mulut si pembunuh. Terlebih lagi, pil harta karun yang meleleh begitu masuk ke mulutnya bahkan tidak sempat meleleh. Dapat dilihat bahwa serangan longhu cepat dan kuat. Sungguh sial dia menjadi sasaran longhu. Melihat longhu bergegas menuju pil harta karun, Tyron pun bersorak gembira. Satu-satunya pil harta karun milik pembunuh itu hilang. Dia sudah dekat dengan kematian. Selain pembunuh yang malang itu, tiga orang lainnya beruntung. Mereka berhasil menelan pil harta karun itu. Saat pil harta karun yang meleleh itu masuk ke perut mereka, vitalitas yang melimpah itu dengan cepat menyembuhkan tubuh mereka yang terluka. Namun, karena parahnya luka mereka, bahkan pil harta karun yang selama ini selalu berhasil tidak dapat menyembuhkan luka mereka dalam sekejap. Butuh waktu paling sedikit setengah jam atau bahkan lebih lama bagi tubuh mereka yang terluka untuk pulih ke kondisi puncaknya. Dan dalam waktu yang lama, itu sudah cukup bagi Zichen dan dua orang lainnya untuk menghajar mereka. Ketiganya bagaikan tiga aliran cahaya. Mereka berwarna emas, hitam, emas, dan perak. Mereka menyerbu ke arah tiga pembunuh lainnya lagi dan menghancurkan fondasi mereka. Ledakan. Kera iblis itu berubah menjadi raksasa lagi. Tongkat hitam pekat di tangannya juga memancarkan cahaya gelap. Rune pada tongkat itu menyala satu per satu. Tongkat itu mengenai fondasi seorang pembunuh primalkor. Sebuah ledakan keras langsung terdengar. Kemudian, energi yang kuat melonjak. Energi ini melewati fondasi dan langsung membuat pembunuh itu terbang. Saat pembunuh itu terbang kembali, organ-organ dalamnya bergejolak. Dia kemudian batuk darah. Darah ini mengandung vitalitas yang kaya. Jelas bahwa dia telah batuk sepertiga dari efek pil harta karun. Seorang biksu dan dua doppelganger menggunakan enam suku katasan sekerta sambil mengendalikan alu penunduk iblis bersama-sama. Alu penunduk iblis emas itu menghantam seperti gunung raksasa. Hantaman ini begitu kuat sehingga tampaknya mengguncang langit dan bumi. Luka-luka pembunuh inti primal sudah lambat pulih. Di bawah hantaman ini, pemulihannya sangat lambat. Pada saat yang sama, serangan Zichen juga membawa kekuatan ribuan petir. Petir ini menari-nari dan mendatangkan malapetaka seperti ular guntur. Pembunuh yang baru saja pulih sedikit dengan bantuan inti primal pil harta karun itu juga terluka parah oleh serangan Zichen. Seolah-olah dia belum pulih sama sekali. Pembunuh yang pil harta karunnya hancur dari mulutnya dipenuhi keputusasaan menghadapi longhu yang kuat. Dia tidak menelan inti primal apapun, jadi keputusasaannya dapat dimengerti. Namun, tiga orang lainnya yang telah menelan pil harta karun juga dipenuhi keputusasaan. Bahkan jika mereka tahu bahwa Zichen dan dua orang lainnya tidak benar-benar kuat dan memiliki kelemahan fatal setelah menelan inti primal, bisakah mereka bertahan sampai saat itu? Tentu saja mereka tidak bisa. Setelah dua serangan kuat longhu, gelombang energi yang dahsyat menembus fondasi mereka dan membunuh pembunuh inti primal. Setelah suara keras, pembunuh primal kor jatuh dari langit bersama fondasinya. Vitalitasnya hilang. Melihat kejadian ini, kenam pemimpin pasukan lokal sudah putus asa. Ketika mereka melihat labu emas ungu di tanah, penyesalan di hati mereka mencapai titik ekstrim. Namun, tidak ada gunanya menyesal. Waktu tidak dapat diputar kembali. Wang, Qin, dan Liu, tiga kultifator primal kor, juga bergegas membawa fondasi mereka setelah pulih dari keterkejutan mereka. Mereka terluka parah dan hanya memiliki kurang dari 20 persen kekuatan penuh mereka. Bagaimana mereka bisa menahan tiga orang yang hampir mencapai kekuatan puncak mereka? Pertarungan seperti itu pasti akan berujung pada kematian. Namun, karena mereka akan mati, lebih baik mereka mati dengan keras. Oleh karena itu, mereka menggertakkan gigi dan mengambil keputusan. Enam kultifator primal kor mulai bersinar pada saat yang sama. Kemudian, aura yang mengerikan dan ganas melonjak. Tidak bagus. Mereka akan menghancurkan diri sendiri. Merasakan aura ini, wajah ketiga kultifator primal kor berubah drastis. Setelah berhenti sejenak, mereka berbalik dan mulai melarikan diri dengan panik. Menurutmu, kemana kamu akan pergi? Enam orang itu berteriak satu demi satu. Kemudian, mereka mengendalikan energi yang muncul dari inti primal mereka yang terbakar dan mengejar ketiganya. Enam kultifator primal kor dengan level yang sama menghancurkan diri mereka sendiri. Ketiganya ketakutan setengah mati. Mereka berlari menyelamatkan diri. Namun, mereka tidak berlari jauh sebelum tubuh mereka hancur sendiri. Setelah enam suara keras, kekosongan yang baru saja sembuh hancur lagi. Kemudian, energi penghancur langsung menyebar ke depan dan menelan mereka bertiga. Dalam energi penghancur yang bergejolak, enam fondasi suram jatuh dari langit satu demi satu. Setelah beberapa saat, dua kultifator inti primal tahap akhir dengan vitalitas yang kuat bergegas keluar dari energi penghancur. Mereka adalah para kultifator primal kor dari keluarga Wang dan Liu. Mereka telah menelan para kultifator primal kor dari keluarga Wang dan Liu dan bertahan hidup dengan bantuan vitalitas mereka. Sedangkan untuk para kultifator primal kor dari keluarga Qin, karena mereka telah menelan para kultifator primal kor sebelumnya, dan karena kecepatan mereka relatif lambat, mereka akan selamanya berada dalam energi penghancur. Suara ledakan itu terdengar sampai ke sisi Zichen. Setelah melihat ini, ketiga pembunuh yang putus asa itu juga ingin mengikutinya dan menghancurkan diri sendiri. Namun, menghadapi tiga orang yang kuat, mereka tentu tidak dapat berhasil menghancurkan diri sendiri. Cahaya emas dan perak berkelebat di sekitar tubuh Zichen. Dengan kepakan sayapnya, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang kultifator primal kor tahap akhir. Kemudian, dia menghancurkan fondasinya. Karena lukanya terlalu parah, reaksi kultifator inti primal ini terlalu lambat. Dia tidak bisa menggunakan fondasinya untuk memblokir serangan itu. Tubuhnya langsung diselimuti oleh ribuan baut petir. Kemudian, saat petir mengamuk, dia meledak. Kemudian pada saat yang sama, Sang Biksu dan Sikra Iblis juga membunuh musuh mereka dengan satu pukulan. Setelah dua ledakan, dua mayat jatuh dari langit. Adapun Longhu, setelah membunuh musuh-musuhnya, dia sudah bergegas ke hutan di bawah. Kemudian, dia memasuki markas pavilion pembunuh surgawi dan memulai pembantaian. Pertarungan akhirnya berakhir, hanya tersisa lima sosok di langit. Di tanah, ada sebelas fondasi suram. Setelah beberapa saat, Longhu terbang dari tanah. Luka-luka yang dialami oleh para kultifator primal core dari keluarga Wang dan Liu telah pulih dengan bantuan harta karun para kultifator primal core. Melihat fondasi di tanah, wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Semua ini bagaikan mimpi. Ketika mereka melihat empat belas kultifator primal core tahap akhir, mereka pikir semuanya sudah berakhir. Namun, siapa yang tahu bahwa Zichen sudah bersiap untuk ini? Haha, dasar milikku. Di tengah keheningan dunia, tiba-tiba terdengar suara tawa gembira sang pendeta. 666. Pertempuran di Safagel Lane akhirnya berakhir, dan Safagel Lane mulai bersatu. Suara sesuatu yang menerobos udara terdengar dari Cakrawala, dan para kultifator inti-inti tiba satu demi satu. Mereka telah menderita kerugian besar dalam pertempuran melawan dua stasiun lain dari pavilion pembunuh surgawi. Kurang dari setengah dari 200 kultifator inti-inti masih hidup. Akan tetapi, dua stasiun lainnya telah menghilang dari dunia. Ketika mereka mendekat dan melihat sebelas harta karun di tanah, mereka tercengang. Jelas, pertempuran di sini sudah berakhir. Tuan, dua stasiun lainnya telah dirobohkan, dan semua pembunuh di dalamnya telah terbunuh. Hei Feng dan Wu Liu pergi menemui Zichen dan melaporkan masalah ini. Sebelumnya, ada dua perkemahan, dan mereka berdua memimpin pasukan mereka ke masing-masing satu perkemahan. Bawa beberapa orang dan cari di bawah tanah. Lihat apakah ada sumber daya, lalu kembali. Zichen mengangguk. Ya. Mereka berdua mundur dan mengatur agar yang lain masuk ke bawah tanah untuk mencari. Longhu telah membantai semua pembunuh di bawah tanah. Di tanah, Tyren mengambil sebelas harta karun, termasuk harta karun keluarga Kin. Para kultifator inti dari keluarga Wang dan Liu tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun terhadap tindakan Tyren. Meski itu hanya sebelas artefak fondasi dan bukan sebelas senjata eliksir, namun penampilan kekuatan Zichen dan kebijaksanaannya yang mengagumkan membuat mereka tidak berani menunjukkannya di wajah mereka meskipun mereka tidak puas. Akan tetapi, mereka berdua kurang lebih memikirkan cara untuk mendapatkan harta karun itu pada saat berikutnya. Setelah mengambil sebelas harta karun, Tyren mulai mengumpulkan cincin spiritual dan inti energi. Itu adalah inti energi tahap akhir. Meskipun mereka menghabiskan banyak energi, mereka masih mengandung inti energi yang sangat murni. Setelah mengambil semuanya, mata Tyren tertuju pada labu emas ungu di tanah, dan matanya mulai bersinar. Kamu tidak perlu mengambil ini. Suara acuh-ta'acuh Zichen terdengar di udara. Tutup labu itu terbang otomatis dan menutupi mulut labu, menyegelnya dengan sempurna. Kemudian, labu emas ungu terbang dan mendarat di tangan Zichen. Tidak apa-apa jika kau tidak ingin aku mengambilnya. Aku tidak peduli. Wajah Tyren penuh dengan kebencian. Setelah mengambil semua harta karun, para pembudidaya terbang keluar dari bawah tanah dan mengatur ulang tim mereka. Ketika Zichen kembali ke kota Awan Merah bersama sekelompok orang, seluruh kota Awan Merah bergejolak karena kegembiraan. Jelas, mereka telah memenangkan kemenangan besar dalam perang, dan tanah-tanah barbar mulai bersatu. Ketika berita itu menyebar, seluruh tanah barbar bergejolak karena kegembiraan. Puluhan ribu tahun telah berlalu sejak kehancuran sekte tanpa batas, dan wilayah ini akhirnya akan dipersatukan. Selama periode pertempuran sengit ini, jumlah korban dan yuan sangat tinggi. Perhatian semua orang juga sangat terfokus. Sekarang setelah mereka memperoleh kemenangan penuh, sudah waktunya untuk bersantai dan merayakan. Sebagai tuan rumah, keluarga Wang mengadakan perjamuan besar untuk berterima kasih kepada Zichen atas bantuannya. Setelah serangkaian pertempuran sengit, perhatian semua orang menjadi sangat terfokus. Jarang bagi mereka untuk bisa bersantai hari ini, jadi mereka sangat senang. Perjamuan berlangsung dalam suasana yang meriah. Tepat saat suasana mencapai puncaknya, Wang Zentian tiba-tiba berdiri dan menyarankan agar Zichen bertunangan dengan Wang Xian R. Begitu dia mengatakan ini, suasana perjamuan yang riu itu langsung hening. Semua orang menatap Zichen. Pertunangan, Zichen tertegun oleh pemandangan yang tiba-tiba itu. Di samping Zichen, wajah cantik Wang Xian R langsung memerah. Dia menundukkan kepalanya dan diam-diam menatap Zichen dari sudut matanya. Kalian sudah saling kenal begitu lama, dan kalian berdua saling mencintai. Kami tidak mungkin menentang dan memisahkan kalian berdua. Oleh karena itu, kami akan memanfaatkan kemenangan besar ini untuk memenuhi keinginan kalian dan membiarkan kalian berdua bersama. Wajah Wang Zentian memerah karena minum, dan dia tersenyum. Semua orang yang hadir berada di alam dan yuan. Mampu berbicara dengan Zichen sebagai seorang tetua dalam keadaan seperti itu, Wang Zentian merasa sangat bangga. Melihat keluarga Wang menjadi pusat perhatian, keluarga Liu melihat pemandangan ini dan merasa agak masam. Jika putri angkat keluarga Liu, Lin Sui, hadir, mereka juga bisa begitu mengesankan. Zichen menatap Wang Zentian, lalu menundukkan kepalanya untuk menatap Wang Xian R. Wang Xian R diam-diam menatap Zichen, mendengarkan jawabannya. Zichen tiba-tiba menoleh. Dia sedikit gugup dan segera menundukkan kepalanya, wajahnya semakin memerah. Zichen tidak tahu bagaimana menanggapi penyebutan pertunangan yang tiba-tiba itu. Tindakan keluarga Wang membuatnya lengah. Tetapi siapa yang tahu bahwa Wu Liu, Qin Xing, Qin He, dan yang lainnya akan mulai membuat keributan, berteriak untuk berkumpul. Bukankah mereka sedang membuat masalah? Pikir Zichen dalam hati. Haha, Wang Zentian tertawa keras. Zichen, kamu sudah lama ragu-ragu. Jangan bilang kamu tidak menyukai Xian, R.Q. Ahli dan Yuan terkuat dari keluarga Wang bertanya sambil tersenyum. Memang, begitu dia mengatakan ini, semua orang yang membuat keributan langsung terdiam. Zichen juga jelas merasakan bahwa ekspresi Wang Sianer berubah suram. Tidak, bukan itu. Zichen buru-buru menjelaskan, bisa bersama dengan Sianer adalah berkah yang telah kukumpulkan selama beberapa kehidupan. Hanya saja senior tiba-tiba menyinggungnya, Zichen sedikit terkejut. Oh, tidak, maksudku sedikit bersemangat. Oh, itu berarti kamu setuju. Wang Zentian tersenyum. Awalnya ini yang aku inginkan, tetapi aku tidak mengatakannya dengan lantang karena aku takut senior tidak akan setuju. Sekarang senior sudah berbicara, junior ini tentu akan setuju. Zichen memang sedikit bersemangat, dan suaranya bergetar saat berbicara. Haha, lalu mengapa kamu masih memanggilku senior? Tawa bangga Wang Zentian membuat banyak ahli dan Yuan dari keluarga Liu dan Qin merasa tidak nyaman. Mereka semua diam-diam mengutup pihak lain sebagai rubah tua. Jelas, mereka tahu apa yang dipikirkan Wang Zentian. Ayah Mertua, Ayah Mertua, Zichen memberi salam kepada Ayah Mertua. Zichen mengubah cara dia menyapa Wang Zentian. Sebagai pemimpin sekelompok pasukan, statusnya lebih rendah satu tingkat. Tidak, status Wang Zentianlah yang lebih tinggi satu tingkat. Bersamaan dengan ini, para ahli keluarga Wang juga dipenuhi dengan kebanggaan. Di sampingnya, Wang Sianer begitu malu hingga dia tidak mengangkat kepalanya, tetapi wajahnya yang memerah dipenuhi dengan kebahagiaan. Wang Zentian telah berdiri sejak tadi, jadi ketika mendengar kata-kata, Ayah Mertua, meskipun ekspresinya menjadi lebih bangga, dia tidak langsung duduk. Sebaliknya, dia menatap Zichen sambil tersenyum. Rubah tua yang tidak tahu malu. Melihat pemandangan ini, para ahli dan Yuan dari keluarga Liu dan Qin mengutup lagi dengan jijik di hati mereka. Jelas, Wang Zentian, yang tersenyum tetapi tidak duduk, memiliki niat lain. Hadiah pertunangan dibutuhkan untuk sebuah pertunangan, dan pria ini jelas menunggu Zichen untuk memberinya hadiah pertunangan. Kelompok ahli dan Yuan diam-diam berpikir bahwa Zichen sebaiknya lambat bereaksi dan tidak memahami maksud ini. Mereka akan membuat Wang Zentian berdiri dengan canggung, dan kemudian mereka akan mengolok-oloknya secara pribadi setelah kejadian itu. Wang Zentian tidak duduk setelah memanggilnya Ayah Mertua, dan wajahnya yang tersenyum dengan jelas berkata, kamu setuju dengan pertunangan, jadi di mana hadiah pertunangannya? Bagaimana mungkin Zichen tidak mengerti makna langsung seperti itu? Hadiah pertunangan diperlukan untuk sebuah pertunangan. Tuan, Nona Sian, R akan menjadi istri pemimpin paviliun barbar surgawi kita di masa depan. Hadiah pertunangan tidak boleh lemah. Zichen sudah mengerti, tetapi siapa yang tahu bahwa para ahli dan Yuan di pihaknya juga akan bergabung dalam keributan itu. Orang yang berbicara adalah Wu Liu, diikuti oleh Wild Wolf, Heifeng, dan yang lainnya. Hadiah pertunangan yang diberikan oleh pemimpin paviliun barbar surgawi kita tentu tidak akan lemah. Nona Sian, R secantik bidadari. Jika hadiah pertunangannya lemah, tidak hanya akan norak, tetapi juga akan tampak tidak tulus. Melihat kerumunan itu, Zichen terdiam. Ia berpikir, aku baru saja bertunangan, oke. Sekarang belum waktunya menikah. Melihat dan Yuan milik Zichen begitu bijaksana, senyum cerah Wang Zhentian pun menjadi semakin cerah. He he, batuk darah, batuk darah. Biksu di samping tertawa diam-diam, lalu ikut dalam keributan itu. Ia berkata dengan serius, Nona Sianer dan Zichen adalah sahabat sejati. Sekarang setelah mereka bertunangan, jika hadiah pertunangannya lebih rendah dari fondasinya, itu akan menjadi penghinaan terhadap status Sianer. Sebaiknya jangan dikeluarkan. Benar sekali, jangan bertunangan jika kamu tidak mencabut fondasinya. Bahkan Biksu pelit pun ikut berbicara, para ahli dan Yuan lainnya yang tidak pelit tentu saja tertawa dan ikut keributan. Tentu saja, tentu saja. Di tengah keributan itu, Zichen hanya bisa mengangguk, bertanya-tanya apakah orang-orang ini disewa oleh klan Wang. Cahaya terang muncul, dan sebuah fondasi muncul di tangan Zichen. Fondasi itu bersinar terang, lalu dia mengambilnya dengan hormat, sambil berkata, Ayah Mertua, ini adalah hadiah pertunangan untuk pertunangan ini. Saya harap Anda akan menerimanya. Haha, menggunakan fondasi sebagai hadiah pertunangan memang murah hati. Karena kamu sangat peduli pada Sian, R, aku merasa lega. Wang Zentian tertawa. Di bawah ekspresi puas para ahli dan Yuan dari klan Wang, dia menyimpan fondasi itu. Zichen menganggup dan berkata, benar sekali. Namun siapa sangka setelah menyimpan yayasan tersebut, Wang Zentian malah mengalihkan topik pembicaraan, dengan berkata, Baiklah, lumayan. Aku akan meminta seseorang untuk menelpon ibu mertuamu ke sini. Kamu bisa menemuinya. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang yang memandang sinis. Para ahli dan Yuan dari klan Liu dan Qin bahkan lebih malu dengan sikap tidak tahu malu Wang Zentian. Pada jamuan makan ini, hanya ada sekelompok ahli dan Yuan, teman terbang Zichen, dan hanya Wang Xian, R, seorang wanita. Bahkan istri kepala klan Wang tidak termasuk. Meskipun Zichen telah memimpin kelompok itu untuk menaklukkan tanah barbar dan telah melihat banyak kejadian besar, dahinya masih berkeringat saat ini. Dia berkata, Saya tidak berani menyusahkan ibu mertua untuk datang ke sini secara pribadi. Setelah jamuan makan, Xi Yan, R dan saya akan mengunjunginya secara pribadi. Itu tidak akan berhasil. Para pria, panggil istrimu ke sini. Wang Zentian melambaikan tangannya, bersih keras. Mendengar ini, Zichen buru-buru berkata, Tidak perlu, sungguh tidak perlu. Bawa saja hadiah pertunangan itu kepada ibu mertua. Zichen membalikkan tangannya, dan fondasi lain muncul. Dia kemudian menyerahkannya kepada Wang Zentian. Haha, Zichen, kamu memang tulus. Tapi aku akan mengurus ini untukmu. Wang Zentian tertawa, menyimpan fondasi kedua, dan langsung duduk. Wang Zentian duduk, begitu pula Zichen. Akhirnya dia menghela napas lega. Wang Zentian menyerahkan dua fondasi hanya untuk sebuah pertunangan. Jika dia menikahi orang lain, bukankah itu akan lebih menakutkan? Setelah pertunangan, acara perjamuan dilanjutkan. Wajah para anggota klan Wang tampak berseri-seri, dan mereka mengabaikan tatapan iri dari klan Qin dan Liu. Karena tujuannya tercapai, jamuan makan ini tentu saja menyenangkan. Sedangkan Wang Zentian, ayah mertua Zichen, tidak dapat dipungkiri bahwa ia akan minum beberapa gelas lagi di tengah ucapan selamat. Suasananya lebih hidup. Terima kasih. Di bawah meja, Wang Sianer memegang tangan kiri Zichen dengan tangan kanannya dan mengirimkan suaranya kepada Zichen. Dari transmisi suara Sianer, Zichen dapat dengan jelas merasakan perasaannya saat ini. Ada kegembiraan, kegelisahan, rasa syukur, dan kegelisahan. 667. Perjamuan berakhir dengan suasana yang meriah. Dan Yuan, yang tidak menggunakan mana, tidak memiliki toleransi yang tinggi terhadap alkohol. Banyak orang sudah berbaring di bawah meja di akhir perjamuan. Dengan rasa iri di hati mereka, klan Qin dan klan Liu tentu saja memberi selamat kepada Wang Zentian beberapa kali lagi. Oleh karena itu, dialah yang pertama kali pingsan. Namun, dia baru pingsan setelah menerima dua harta karun. Itu sepadan. Zichen tidak memiliki toleransi yang tinggi terhadap alkohol, tetapi dia tidak minum terlalu banyak. Dia hanya menonton bersama Sianer saat semua orang minum. Setelah jamuan makan berakhir, dia tetap sadar. Pertunangan hari ini agak mendadak, tetapi karena dia sudah setuju, tentu saja dia harus melakukannya dengan baik. Dia kemudian memanggil Qin Xing dan Qin He, serta kepala klan Qin saat ini, dan Yuan. Zichen memberitahu mereka bertiga bahwa dia berharap mereka dapat meramu-ramuan yang dapat membuat awet muda. Pertahankan masa muda. Zichen mengangguk. Iya, efeknya pasti bagus dan kecepatannya pasti cepat. Akan lebih baik jika meramunya dalam waktu semalam. Mengenai bahannya, kamu bisa memilih apapun yang kamu inginkan. Zichen melambaikan tangannya. Dalam sekejap cahaya, banyak material muncul di depannya. Ada raja ramuan kuno yang mempesona, raja ramuan spiritual yang berusia puluhan ribu tahun, dan banyak esensi darah binatang purba. Apa yang dikeluarkan Zichen tentu saja barang bagus. Mata kepala klan Qin berbinar. Setelah melihat banyak materi, dia berseru kaget. Karena ia telah bertemu dengan ayah mertuanya hari ini, tentu saja ia harus bertemu dengan ibu mertuanya besok. Ini juga dianggap sebagai pertemuan resmi. Berdasarkan instruksi Zichen, mereka bertiga memilih bahan-bahan terbaik dan kemudian pergi untuk meramu-ramuan ajaib semalaman. Tidak sulit untuk meramu-ramuan ajaib yang dapat membuat awet muda. Jika mereka lelah, mereka dapat menyelesaikannya dalam satu malam. Keesokan paginya, sebelum Wang Sianer tiba, Qin Xing menyerahkan botol giok kepada Zichen. Setelah itu, Wang Sianer membawa Zichen menemui ibunya. Ibu mertua yang tampak anggun dan mewah ini jelas jauh lebih baik daripada Wang Sentian. Setelah Zichen tiba, dia secara pribadi menuangkan teh untuk Zichen dan menanyakan keadaannya. Suaranya sangat lembut dan sangat menyenangkan untuk didengar. Selain itu, setelah melihat Zichen mengeluarkan botol giok dan mengatakan bahwa itu adalah hadiah, dia tidak segembira Wang Sentian. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa cukup melihat-lihat saja, tidak perlu menerima hadiah. Ibu, terima saja. Ini adalah tanda terima kasih dari Zichen. Ini dapat menjaga penampilan awet muda dan kecantikan seseorang selamanya. Wang Sianer menarik lengan ibunya dan bersikap genit. Dasar bocah nakal, beraninya kau mengejeku. Dia mengetuk dahi Wang Sianer dengan jarinya. Sekarang setelah dia bertemu dengan orang tuanya, suasananya jelas jauh lebih ceria. Selain itu, mereka secara khusus meminta Zichen untuk tinggal untuk makan siang. Ibu Sianer secara pribadi memasak makanannya, dan Zichen agak tersanjung. Terlebih lagi, dari makanan ini, Zichen merasakan kehangatan. Kehangatan yang hanya bisa diberikan oleh seorang ibu. Dia hanya tinggal di sini selama setengah hari sebelum kembali ke kediamannya. Masih ada hal-hal yang harus diselesaikan Zichen di negeri orang-orang liar. Sekarang perang telah berakhir, dia harus kembali secepat mungkin. Namun, sebelum itu, mereka berempat harus bertemu untuk membahas pembangunan wilayah tersebut. Para pemimpin keempat kekuatan berkumpul sekali lagi. Kekuatan di negeri kekacauan sedang dalam proses pembentukan. Aku harus kembali secepatnya. Mengenai wilayah ini, aku akan menyerahkannya kepadamu untuk dibangun. Namun, aku ingin menyediakan tempat untuk pembentukan sekte. Jika ada kesempatan, aku akan membangun kembali sekte Wuji. Zichen langsung ke intinya. 80 persen keberhasilan penaklukan wilayah ini berkat kontribusi Zichen. Dengan kontribusi sebesar itu, tidak terlalu berlebihan untuk meminta tempat untuk membangun kembali sekte di masa mendatang. Ketiganya bahkan tidak perlu membahasnya. Mereka semua mengangguk untuk menyatakan bahwa mereka tidak keberatan dengan hal itu. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka dapat memberikan bantuan tertentu jika sudah waktunya. Zichen mengangguk. Masalah ini dianggap sudah selesai. Berikutnya adalah masalah fondasi. Palu petir yang digunakan Zichen sebelumnya dipinjam dari keluarga Liu. Sekarang perang telah berakhir dan Zichen hendak pergi. Sudah waktunya untuk mengembalikannya. Dalam pertempuran terakhir, kultifator inti-inti terkuat dari klan Qin telah tewas dalam ledakan itu. Namun, setelah kematiannya, Biksu itu menyimpan kartu trufnya, yang sekarang ada di cincin roh Zichen. Kartu truf ini milik klan Qin, jadi mereka harus mengembalikannya apapun yang terjadi. Ini adalah fondasi keluarga Qin. Aku akan mengembalikannya kepadamu sekarang. Zichen mengeluarkan fondasi milik keluarga Qin. Dan Yuan menerima yayasan tersebut dengan wajah penuh kegembiraan dan berulang kali mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ini milik keluarga Qin. Sudah sepantasnya kita mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah. Zichen awalnya memiliki sebelas keping fondasi. Dua di antaranya telah diberikan sebagai hadiah pertunangan kemarin. Termasuk yang ini, ia memiliki delapan keping fondasi. Palu petir itu cocok dengan energi dalam tubuhku. Palu itu dapat mengeluarkan kekuatan beberapa kali lipat dari tubuhku. Aku telah memutuskan untuk menyimpan palu ini. Aku bersedia menukarnya dengan barang lain. Bagaimana menurutmu, senior? Zichen menatap esensi dan milik klan Liu. Itu bukan masalah, kata Dan Yuan. Terima kasih banyak, senior. Zichen mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kemudian, dia mengeluarkan kartu truf lainnya sebagai ganti palu petir. Dalam pertempuran ini, kalian bertiga dan keluarga kalian telah memberikan kontribusi yang besar. Dan Yuan dari keluarga telah menderita kerugian yang besar. Tentu saja, Zichen tidak bisa mendapatkan semua keuntungan sendirian. Ketiga bagian dasar ini akan diberikan kepada kalian masing-masing. Zichen mengeluarkan tiga buah fondasi lagi. Adegan ini mengejutkan mereka bertiga. Bagaimanapun, orang yang benar-benar berkontribusi dalam penaklukan tempat ini adalah Zichen. Selain itu, bahan-bahan untuk pil penghindar kesengsaraan juga disediakan olehnya. Dia tidak menginginkan apapun untuk menaklukkan tempat ini. Bahkan jika dia mengambil hadiahnya sendiri, mereka tidak akan mengeluh. Ketiganya menolak, mengatakan bahwa mereka memiliki cukup dasar untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, di bawah desakan Zichen, mereka hanya bisa menerimanya. Setelah membahas fondasi dan wilayah, tibalah saatnya untuk membahas bisnis yang tepat. Zichen tidak melupakan tujuan utama kepulangannya. Bagaimana kerugian keluarga Liu dan Qin? Apakah mereka masih bisa memurnikan senjata pil dan pil? Tanya Zichen. Ini adalah masalah keahlian. Keduanya menepuk dada dan berkata bahwa tidak ada masalah. Mereka juga mengatakan bahwa meskipun keluarga mereka telah kehilangan banyak ahli, keterampilan menempa mereka tidak hilang. Belum lagi senjata pil, mereka masih bisa memperbaiki potongan fondasi. Dan Yuan dari keluarga Liu berkata bahwa mereka dapat memurnikan potongan-potongan fondasi. Dan Yuan dari keluarga Qin tidak mau kalah. Ia berkata bahwa jika ada cukup bahan, mereka masih dapat memurnikan pil harta karun. Kamu bisa memurnikan potongan fondasi dan pil harta karun. Mata Zichen berbinar saat mendengar ini. Tentu saja, asal ada bahannya. Keduanya berjanji. Tentu saja aku punya bahannya, tapi butuh waktu berapa lama untuk menyempurnakan satu bagian fondasi. Tanya Zichen. Yah, untuk membuat fondasinya akan memakan waktu setidaknya satu tahun. Dan Yuan dari keluarga Liu merenung sejenak dan berkata. Setahun. Zichen mengerutkan kening. Itu perkiraan yang paling konservatif. Memurnikan fondasi berbeda dengan memurnikan pil. Tentu saja kita harus mencari yang terbaik dari yang terbaik, kata dan Yuan dari keluarga Liu. Apa salahnya memurnikan pil? Butuh waktu lama untuk memurnikan sekumpulan pil harta karun yang sangat efektif, kata dan Yuan dari keluarga Qin. Dia tidak ingin dipandang rendah. Jangan khawatir tentang bagian dasar untuk saat ini. Mari kita sempurnakan beberapa senjata pil terlebih dahulu. Aku punya banyak bahan di sini. Aku akan memberimu beberapa saat lagi. Mengenai hadiahnya, Zichen merenung. Menyempurnakan senjata pil untukmu, Zichen. Mungkinkah klan Liu menginginkan hadiah? Itu akan sangat tidak tahu terima kasih. Kami tidak menginginkan hadiah, kata dan Yuan dari klan Liu. Zichen menggelengkan kepalanya. Kita akan bekerja sama untuk waktu yang lama di masa depan. Selain itu, kita tidak akan hanya memurnikan satu atau dua pil. Ini adalah kesepakatan jangka panjang, jadi pasti ada imbalannya. Zichen merenung sejenak sebelum berkata. Bagaimana dengan ini? Membangun kembali daerah ini akan membutuhkan banyak sumber daya, jadi aku akan memberikan kalian semua hasil rampasan yang telah kita rampas kali ini. Kalian dapat memurnikan senjata pil, dan selain bahan-bahannya, aku akan membayar kalian tambahan 5.000 batu asal bermutu tinggi untuk setiap senjata pil. Apa? 5.000 batu asal bermutu tinggi? Mendengar angka ini, Mata dan Yuan dari keluarga Liu membelalak tak percaya. Satu batu primordial bermutu tinggi dapat ditukar dengan 10.000 batu primordial bermutu rendah. Hadiah Zichen setara dengan 50 juta batu primordial bermutu rendah untuk satu senjata dan. Di masa lalu, jumlah batu primordial ini cukup untuk membeli senjata dan. Zichen menganggup dan berkata dengan serius, Ya, memang 5.000 batu primordial, tetapi bahan-bahan yang kuberikan semuanya adalah bahan-bahan yang bagus, jadi aku menginginkan senjata dan berkualitas tinggi, bukan yang biasa yang sedang dijual sekarang. Mendengar ini, dan Yuan dari klan Liu segera menjamin, Zichen, jangan khawatir tentang ini. Senjata eliksir yang disempurnakan oleh tangan kita dengan bahan-bahan yang bagus pasti akan lebih kuat daripada klub gigi serigala, yang kedua setelah fondasi kita. Sedangkan untuk senjata eliksir biasa yang kamu sebutkan, Sampah macam apa yang disempurnakannya. Semua bahan bagus terbuang sia-sia. Aku tidak menyombongkan diri, tetapi jika kita menyempurnakan senjata eliksir ini lagi, kualitasnya setidaknya akan berlipat ganda. Zichen berpikir sejenak dan berkata, Jika kualitasnya lebih baik daripada gada, maka aku akan memberimu 20.000 batu asal bermutu tinggi per senjata pil. Benarkah? Dan Yuan dari keluarga Liu menatap. Jika memang sekuat itu, maka minimal 20.000, kata Zichen serius. Baiklah, tidak akan ada masalah. Dan Yuan dari keluarga Liu berjanji dengan wajah bangga. Kemudian Zichen melihat dan Yuan milik keluarga Qin dan berkata, Jika kamu berhasil memurnikan pil harta karun, aku akan memberimu tambahan 100.000 batu asal bermutu tinggi. Jika kamu memurnikan pil harta karun lainnya dalam periode konsumsi, aku akan memberimu tambahan 500.000. Begitu Zichen mengatakan ini, ekspresi bangga dan Yuan dari keluarga Liu langsung menghilang. Dari hadiah yang diberikan Zichen, terlihat bahwa keuntungannya lebih tinggi daripada senjata dan pil. Oke, oke, tidak masalah. Mendengar hadiah yang luar biasa seperti itu, dan Yuan dari keluarga Qin sangat gembira. Kali ini, keluarga Liu dan keluarga Qin telah menegosiasikan kesepakatan jangka panjang dengan Zichen. Dapat diramalkan bahwa di masa depan, kedua keluarga akan bergantung pada kerjasama dengan Zichen untuk mendapatkan sumber daya yang tak terbatas dan bangkit dengan sumber daya ini. Adapun dan Yuan milik keluarga Liu, mereka hanya bisa melihatnya. Mereka tidak tahu cara memurnikan pil atau ramuan, jadi mereka hanya bisa duduk dan menunggu. Setelah itu, Zichen memanggil Wu Liu dan memerintahkannya untuk membawa beberapa orang guna menilai semua rampasan yang mereka peroleh kali ini secepat mungkin. Wu Liu mengangguk, menandakan hal itu akan segera selesai. Wu Liu membutuhkan waktu sekitar satu hari untuk menghitung keuntungannya, jadi Zichen memutuskan untuk pergi pada hari kedua. Siapa yang tahu bahwa saat ini, Xi'an R. akan datang kepadanya. Tentu saja, dia tidak datang untuk pertunangan, tetapi karena dia merasakan kesengsaraan Guntur Surgawi dan harus melewatinya. Apakah dia akan melewati kesengsaraan? Zichen sangat gembira saat mendengarnya. Sebelumnya, dialah yang bersikeras tidak membiarkan Xi'an R. mengonsumsi pil penghindar kesengsaraan karena dia merasa mengonsumsi pil penghindar kesengsaraan akan memengaruhi potensinya. Wang Xi'an R. mengangguk, mengisyaratkan dia bisa melewati kesengsaraan itu kapan saja. Baiklah, aku akan mencari tempat yang aman untukmu sekarang. Xi'an R. segera membawa Biksu dan yang lainnya, lalu memanggil 10 ahli dan Yuan untuk meninggalkan kota Yunxia bersamanya guna mencari tempat yang cocok untuk melewati kesengsaraan. 668. Wang Xi'an R. hendak menjalani masa kesengsaraannya. Zichen membawa anak buahnya keluar untuk mencari tempat menjalani masa kesengsaraan. Setelah menemukan tempat yang luas, ia memerintahkan anak buahnya untuk menutup tempat itu. Tempat ini berjarak ribuan mil dari kota Yunxia. Setelah mengetahui bahwa Xi'an R. akan mengalami kesengsaraan, keluarga Wang juga mengirim beberapa ahli inti dalam untuk melindungi daerah ini. Orang tua Xi'an R. juga datang, dan mereka tampak sangat gugup. Di bawah langit biru, Wang Xi'an R. berdiri di udara. Jubah putihnya berkibar tanpa angin, dan rambut hitamnya yang panjang jatuh seperti air terjun. Dia memegang pedang panjang di tangannya yang bersinar dengan cahaya dingin. Aura yang mengerikan muncul dari pedang panjang itu. Pedang panjang ini merupakan fondasi yang khusus diberikan Zichen kepada Xi'an R. agar dia bisa menjalani kesengsaraannya. Dengan fondasi dan perlindungan lebih dari 10 ahli inti dalam, Wang Xi'an R. dapat dianggap sebagai orang pertama yang mengalami kesengsaraan dalam 10 ribu tahun terakhir. Ini adalah kesengsaraan yang paling mengerikan. Xi'an R. akan baik-baik saja, kan? Wajah ibu Wang Xi'an R. seputih salju. Dia tampak sangat gugup. Xi'an R. memiliki fondasi. Dia seharusnya baik-baik saja. Telapak tangan Wang Zentian sudah berkeringat. Jangan khawatir, Xi'an R. sudah membuat persiapan yang matang. Dia membawa dua raja pengobatan kuno bersamanya. Bahkan jika dia mengonsumsi satu daun pengobatan kuno setiap kali dia menangkis sambaran petir, dia akan mampu bertahan sampai akhir kesengsaraan. Suara percaya diri Xi'an terdengar dari belakang mereka. Mendengar ini, keduanya menoleh dan mengangguk. Ekspresi mereka tampak lebih baik. Jelas bahwa kata-kata Xi'an R. lebih meyakinkan. Cahaya perak menyala di langit saat Heavenly Thunder mait menyapu area tersebut. Cahaya perak yang menyilaukan menembus langit saat Heavenly Thunder jatuh dari langit, langsung menuju Wang Xi'an R. Di udara, Wang Xi'an R. berteriak. Tubuhnya bersinar terang saat dia melawan langit. Sambil memegang fondasi yang mengandung aura mengerikan, dia menebas petir surgawi pertama. Cahaya pelangi melintas, dan cahaya di fondasi pun padam. Kekuatan petir surgawi yang dahsyat hancur dalam satu serangan, berubah menjadi energi petir surgawi murni. Kesengsaraan guntur surgawi Wang Xi'an R. dimulai pada saat ini. Melihat Xi'an R. menghancurkan petir dengan mudah, anggota keluarga Wang menghela napas lega. Ini bukan pertama kalinya Zichen melihat orang lain mengalami kesengsaraan. Terlepas dari apakah itu Wang Kiong atau Tyran, kesengsaraan petir mereka sangat istimewa setelah pembaptisan. Mereka jauh lebih kuat daripada kultifator Zentian pada umumnya. Namun, mereka berdua tidak bergantung pada fondasi mereka untuk mencapai terobosan. Wang Xi'an R., yang memiliki fondasinya sendiri, secara alami memiliki waktu yang mudah untuk menerobos. Sambil mendongak, Wang Xi'an R. bagaikan peri yang melompat-lompat di sekitar petir. Sementara dia menghancurkan kesengsaraan petir, dia juga menggunakan kekuatan kesengsaraan petir untuk menempat tubuhnya. Saat sambaran petir surgawi menghilang, kesengsaraan surgawi Wang Xi'an R. berjalan lancar. Saat sambaran petir surgawi terakhir menghilang, aura murni dari esensi dan muncul dari tubuh Wang Xi'an R. Klan Wang sekarang memiliki ahli tahap asal dan yang lain. Ibu, Wang Xi'an R. sangat berbakat dalam mengendalikan kekuatannya. Pada saat dia menarik kembali fondasinya dan terbang ke sisi Wang Zentian, esensi dan yang tidak stabil di tubuhnya telah ditarik kembali. Kali ini, Wang Xi'an R. tampak berseri-seri dan cantik. Zichen berada di sampingnya dan menganggup padanya sambil tersenyum. Sekarang terobosan telah usai, tibalah waktunya bagi semua orang untuk kembali. Tuanku, nilai panen sebelumnya telah diperkirakan. Ketika Zichen kembali, Wu Liu telah menunggu di luar kediamannya untuk waktu yang lama. Oh, berapa harganya? Nilai totalnya sekitar 5 juta batu asal tingkat atas, kata Wu Liu. Setelah membuka pintu, Zichen memberi isyarat kepada Wu Liu untuk masuk dan berkata, 5 juta batu asal bermutu tinggi. Berikan klan Qin dan klan Liu masing-masing 2 juta. Serahkan 1 juta sisanya kepadaku. Wu Liu menganggup tetapi tidak segera pergi. Ada sesuatu. Zichen menatap Wu Liu yang ragu untuk berbicara. Ada sesuatu yang tidak aku mengerti. Wu Liu ragu-ragu. Ada apa? Katakan saja. Meskipun ini adalah tanah barbar dan memang benar bahwa sumber dayanya langka, klan-klan besar telah mengumpulkan kekayaan selama ribuan tahun. Kekayaannya pasti lebih dari ini. Saya menduga ada harta karun lainnya, kata Wu Liu. Zichen tersenyum dan berkata, apakah kau mencoba mengatakan bahwa orang-orang dari klan lain tidak mati? Sebaliknya, mereka tahu bahwa bahaya akan datang dan mengatur agar keturunan langsung dari klan mereka bergerak dengan sumber daya terlebih dahulu. Tuanku bijaksana. Wu Liu menepuk kudanya dan bertanya, sebelumnya, ketika kita pergi untuk memusnahkan pasukan besar itu, mereka hanya bertahan dan tidak melarikan diri. Ini sudah sangat mencurigakan. Kemungkinan mereka memindahkan keturunan langsung mereka untuk meninggalkan umpan meriam sangat tinggi. Tuanku, haruskah kita memberitahu ketiga pasukan tentang masalah ini sehingga mereka dapat bersiap dan membuat rencana lebih awal? Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Sebagai klan lokal, mereka secara alami sangat akrab dengan klan lain. Selain itu, masalah ini melibatkan kepentingan mereka sendiri, jadi mereka pasti lebih peka daripada kita. Kamu dan aku tidak perlu khawatir tentang ini. Mari kita mulai. Wu Liu menganggup dan pergi. Semuanya seperti yang dikatakan Zichen. Sebagai klan lokal, ketiga klan itu sudah lama memiliki firasat. Saat ini, mereka bertiga diam-diam mendiskusikan cara memotong rumput liar dan membasmi akarnya untuk mencegah masalah di masa mendatang. Pada hari yang sama, Wu Liu memberikan sumber daya senilai 4 juta batu asal tingkat atas kepada klan Liu dan Qin. Setelah itu, Zichen menyuruh orang mengirimkan sejumlah besar bahan untuk memurnikan senjata pil dan pil harta karun. Di kota Yunxia, seorang pria dan seorang wanita berjalan berdampingan, dikelilingi oleh sekelompok kultifator yang fanatik dan pemuja. Kapan kita berangkat? Wang Sianer tiba-tiba bertanya. Zichen berpikir sejenak dan berkata, Lusa, kamu bisa pergi menemani orang tuamu besok. Wang Sianer mengangguk. Jelas, dia akan pergi bersama Zichen kali ini. Oh benar, ini untukmu. Zichen mengeluarkan cincin spiritual. Wang Sianer mengambil cincin roh itu dengan ragu. Setelah menyuntikkan energi asalnya, dia melihat banyaknya sumber daya di dalam cincin roh itu. Dia langsung mengerti maksud Zichen dan merasa tersentuh. Terima kasih. Wang Sianer menyimpan cincin spiritual. Dia tidak menolak karena klan Wang membutuhkan sumber daya untuk membangun kembali dan bangkit. Ini adalah hadiah pertunangan, canda Zichen. Mendengar tentang hadiah pertunangan, wajah Wang Sianer langsung memerah. Mereka berdua adalah tokoh terkenal di negeri orang-orang biadab. Kemana pun mereka pergi, akan ada tatapan mata fanatik yang diarahkan kepada mereka, yang memancing teriakan kaget. Dengan demikian, jalan mereka ke depan dengan cepat diblokir oleh para pembudidaya yang antusias, dan dengan demikian, mereka berdua mengumumkan akhir dunia mereka. Dua hari kemudian, Zichen mengumpulkan sekelompok kultifator alam eliksir dan bersiap kembali ke Safagelen. Qin Xing dan Qin He tidak ada dalam kelompok itu. Mereka berdua berencana untuk meminum pil harta karun pertama sebelum kembali. Miaokong juga tidak ada dalam kelompok itu. Dia berkata bahwa dia ingin mencari anggota klannya di daerah ini. Selain mereka bertiga, Biksu, Kera Iblis, dan yang lainnya semuanya hadir. Ada pun lebih dari 200 kultifator eliksir realem dari Safagelen, hanya 60 dari mereka yang tersisa setelah meledakkan diri dan mati. Sebelum pergi, Zichen menatap Wu Liu dan bertanya, apakah kamu sudah membagikan hadiahnya? Semua energi para kultifator alam eliksir dan kekayaan di dalam cincin spiritual telah didistribusikan setelah penyatuan, jawab Wu Liu dengan lantang. Zichen menganggup dan berkata, baiklah, ayo pergi. Zichen tidak menginginkan semua hadiah dari membunuh para kultifator eliksir realem di Safagelen. Sebagai gantinya, ia membagikannya kepada para kultifator eliksir realem yang masih hidup sebagai keuntungan khusus. Para kultifator eliksir realem dari ketiga kekuatan itu keluar untuk mengantar mereka pergi. Ketiga pemimpin itu bertukar basa-basi dengan Zichen. Mata ibu Wang Xian, air merah dan penuh kengganan. Di sampingnya, Wang Zhentian menghiburnya dengan suara rendah. Wang Xianer berbalik dan melambaikan tangannya. Kemudian, dia mengikuti Zichen dan pergi. Huh, wanita dewasa tidak bisa terus-terusan di rumah. Wang Xianer mendesah. Kelompok Zichen pergi begitu saja. Tanah liar juga mulai dibangun kembali dan dibersihkan. Akhirnya, mereka pun kembali. Kelompok ahli alam dan tampak sangat santai. Mereka segera tiba di susunan teleportasi yang mengarah ke negeri Bethlehem. Setelah menyuntikkan batu-batu primordial mereka, susunan teleportasi menyala. Satu persatu, mereka melangkah ke dalam susunan itu dan menghilang. Setelah tiba di Safage Land, Zhichen langsung menuju ke Heavenly Barbarian Pavilion. Sejak sebagian besar kultifator inti primordial dipindahkan ke tanah Safage, wilayah tempat pavilion barbar surgawi berada-berada dalam keadaan pasif. Meskipun mustahil terjadi pertempuran inti primordial skala besar dengan kura-kura tua yang menjaga tempat itu, pertempuran skala kecil di udara sering terjadi. Terlebih lagi, setelah para kultifator eliksir realem dipindahkan, pavilion barbar surgawi tidak lagi dapat memulai pertempuran apapun. Selama lebih dari dua bulan, mereka berada dalam kondisi bertahan. Terlebih lagi, urat mineral yang berjarak 500 ribu mil telah direbut dan diduduki oleh pasukan musuh. Ini adalah urat mineral berskala besar yang ditemukan oleh tikus pemakan roh. Sumber dayanya sangat berharga. Jika salah satu dari mereka ditangkap, itu akan menjadi kerugian bagi pavilion barbar surgawi. Jika Wang Kiong secara pribadi memimpin anak buahnya, mereka tentu akan dapat merebutnya. Namun, jika mereka berhasil, tidak akan ada yang menjaganya. Sekarang, dia sangat membutuhkan kultifator eliksir realem, terutama kultifator eliksir realem. Tak lama kemudian, seseorang datang melaporkan bahwa urat mineral kedua yang berjarak 500 ribu mil juga telah diserang dan hampir hilang. Itu adalah urat mineral yang dijaga oleh si kera iblis. Ada pun urat mineral yang ditangkap, itu adalah yang dijaga oleh Mong. Tuan, ada berita dari garis depan. Mereka ingin kita segera mengirim para kultifator eliksir realem sebagai bala bantuan. Mendengar laporan bawahannya, Wang Kiong tersenyum pahit. Kirim lebih banyak kultifator eliksir realem. Bagaimana kita bisa mengirim lebih banyak kultifator eliksir realem sekarang? Baiklah, aku mengerti. Kau boleh pergi. Wang Kiong melambaikan tangannya. Akhir-akhir ini, dia diganggu oleh banyak hal. Apakah aku harus memanggil Wang San? Namun, pembangunan stasiun jelas lebih penting. Wang Kiong menggelengkan kepalanya. Ada kemarahan yang jelas terlihat di wajahnya. Kekuatan utama sudah menderita. Mereka tidak berani menyerang pavilion barbar surgawi. Sebaliknya, kalian seperti lalat. Dalam pertempuran sebelumnya, para kultifator alam zephir yang dikirim oleh pasukan utama hampir sepenuhnya dibantai. Selama dua bulan terakhir, mereka tidak melancarkan serangan apapun. Namun, pasukan yang tidak signifikan yang awalnya terletak sejuta mil jauhnya dari daerah ini telah membentuk semacam aliansi dan mulai menyerang urat mineral sumber daya pavilion barbar surgawi. Saat Wang Kiong tengah bertanya-tanya di mana bisa menemukan kultifator alam eliksir untuk dikirim sebagai bala bantuan, dia tiba-tiba mendengar seruan dari luar. Tuan Zichen. Kepala pavilion? Kepala pavilion telah kembali. Seruan itu semakin keras. Wang Kiong mendengarnya dengan jelas. Itu tidak mungkin ilusi, kan? Wang Kiong curiga. Namun, tak lama kemudian, terdengar suara yang familiar dari luar. Apakah Wang Kiong ada di dalam? Mendengar suara Zichen, Wang Kiong segera melangkah keluar. Kemudian, dia melihat sekelompok wajah yang dikenalnya. Zichen, Sian Er, Mong, Demon Ape, Longhu, dan lain sebagainya. Kekuatan super yang selama ini ia inginkan telah muncul semua. 669. Memang ada masalah, tetapi karena kalian semua telah kembali, masalah itu bukan lagi masalah. Wajah Wang Kiong berseri-seri. Oh, mungkinkah kekuatan besar itu masih memiliki kemampuan untuk terbang dan mengirim pasukan untuk menimbulkan masalah lagi? Zichen sangat terkejut. Wang Kiong menggelengkan kepalanya. Itu bukan kekuatan besar, tetapi beberapa kekuatan kecil di sekitar kita. Aku tidak tahu apakah mereka sudah menduga bahwa semua pasukan utama kita sudah pergi, tetapi mereka membentuk aliansi. Setelah aku mengambil saripati dan, mereka terus menyerang urat nadi sumber daya kita. Mereka sudah kehilangan satu urat nadi. Itu adalah urat nadi ke-6, yang dijaga oleh Mong. Zichen menganggupkan kepalanya setelah mendengar ini. Dia tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan di wajahnya. Dia sudah menduga akan kehilangan urat mineral itu saat kembali. Namun, menurut perkiraannya, seharusnya diambil oleh kekuatan besar dan bukan oleh orang-orang tidak penting di sekitarnya. Orang-orang tidak penting itu masih berani mencari masalah dengan pavilion barbar surgawi kita. Kurasa mereka pasti sudah lelah hidup. Aku akan membawa orang untuk mengambil kembali urat mineral itu sekarang juga, teriak biksu itu dengan ekspresi marah. Setelah pertempuran terus-menerus, dia tidak lagi tampak seperti seorang pendeta. Sebaliknya, dia lebih tampak seperti seorang bandit yang tidak minum sama sekali. Semua orang dalam kondisi tegang selama pertempuran sebelumnya, dan kami tidak banyak bersantai sebelum kembali. Biarkan semua orang beristirahat untuk hari ini, dan kami akan berangkat besok. Sambil berbicara, mereka berjalan menuju ruang tamu. Wu Liu dan Heifeng mengikuti Zichen. Setelah kembali ke ruang tamu dan duduk, Wang Kiong bertanya dengan tidak sabar, bagaimana kabar Safagelan. Dia sudah mendengar tentang kekacauan di Safagelan dari Devil Ape. Dia juga tahu bahwa Heavenly Kill Alliance telah menyerbu Safagelan. Dia khawatir, itulah sebabnya dia mengirim begitu banyak esensi dan ke sana. Menurut perkiraannya, pertempuran ini akan berlangsung setidaknya setengah tahun atau bahkan setahun. Mungkin, Zichen akan kembali di tengah jalan untuk merekrut lebih banyak orang. Namun, baru sekitar dua bulan berlalu, dan Zichen sudah kembali bersama orang-orangnya. Selain keluarga Kin, Liu, dan Wang, tidak ada kekuatan besar lain di Safagelan. Dalam dua bulan, kita menaklukkan seluruh Safagelan dan menyatukannya. Suara Zichen dipenuhi dengan kebanggaan. Bertahun-tahun kemudian, ini akan menjadi periode sejarah yang gemilang. Zichen dan kelompoknya juga merupakan toko epik yang telah menciptakan sejarah yang gemilang. Catatan pertempuran seperti itu memang layak dibanggakan. Itu hebat. Setelah mendengar keseluruhan cerita, wajah Wang Kiong berseri-seri karena kegembiraan. Mereka akhirnya bersatu. Dengan cara ini, ada harapan bagi tanah barbar untuk bangkit. Bagaimana pembangunan perkemahannya? Tanya Zichen. Penyegelan vena spiritual oleh LFV Peng hampir selesai. Dengan bantuan Old Mo, dia juga berhasil menyegel beberapa vena utama yang besar. Saya perkirakan akan memakan waktu beberapa hari lagi untuk menyelesaikannya sepenuhnya. Sedangkan untuk area yang perlu dibangun kembali, semuanya hampir selesai. Sekarang, yang tersisa hanyalah menunggu pembangunan. Wang Kiong menjelaskan secara singkat situasi perkemahan dan situasi terkini pavilion barbar surgawi. Dalam pertempuran di Tanah Barbar, kita kehilangan banyak esensi jindan. Tidak mudah bagi kita untuk memperluas pasukan kita sekarang. Mengenai tambang sumber daya yang hilang, Biksu dan Kera Iblis akan menghancurkannya dan menjaganya. Zichen menatap semua orang dan berkata, semuanya, beristirahatlah untuk hari ini. Besok pagi, Biksu dan Kera Iblis akan berangkat. Sedangkan untuk kalian semua, kembalilah ke tambang asal kalian dan jagalah. Sedangkan untuk kekuatan sekutu, beri mereka peringatan. Keesokan paginya, Zichen, Wang Sian, R, dan Wang Kiong menuju perkemahan pavilion barbar surgawi. Wang San mengawasi perkemahan. Selain itu, ada lebih dari seribu kultifator Zenkong yang membangun perkemahan. Saat ini, mereka hanya memperbaiki puncak gunung dan menebang pohon-pohon tua. Mereka belum benar-benar membangun perkemahan. Kakak, kakak Ipar, kenapa kalian kembali? Wang San, yang berada di udara memimpin sekelompok kultifator Zenkong, merasakan gelombang energi dari jauh. Ketika dia menoleh dan melihat Zichen, dia terkejut. Masalah di sana sudah selesai, jadi kami datang untuk melihatnya. Ketiganya mendekat. Sudah diselesaikan. Bagaimana kamu menyelesaikannya? Tentu saja, kami menyatukan mereka, Wang Sianer menjelaskan sambil tersenyum. Bersatu, bagaimana dengan keluarga Wang kita? Sekarang, hanya tersisa tiga kekuatan di tanah barbar. Jika kita membandingkan ketiga kekuatan itu, keluarga Wang seharusnya menjadi nomor satu, kata Zichen. Wah, kalau begitu, bukankah keluarga Wang kita akan menjadi kekuatan penguasa di tanah barbar? Wang San jelas bersemangat. Zichen menganggup dan bertanya, oh benar, di mana elevepeng? Dia ada di bawah tanah. Sekarang, kita harus mengunci urat nadi spiritual utama. Tidak mungkin lagi memasang susunan di atas, kata Wang San. Para pembudidaya Zenkong hampir menyelesaikan pembangunan pegunungan yang membentang lebih dari 100 mil. Berikutnya adalah pembangunan puncak utama. Setelah puncak utama selesai, saatnya untuk membuka pavilion di empat puncak di sampingnya dengan aula utama dan samping. Zichen mengamati dengan saksama dan membayangkan seperti apa bangunan itu setelah selesai dibangun. Ketika membayangkan berbagai kekuatan datang berkunjung, dia tidak bisa menahan senyum. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari tanah, dan energi yang mengerikan melonjak keluar. Seolah-olah monster yang tak tertandingi telah lahir. Di bawah aura ini, Zichen jelas merasakan bahaya, dan ekspresinya berubah. Jangan khawatir, ini pasti elevepeng yang mengacaukan susunannya lagi dan memicu energi urat spiritual bawah tanah, Wang San menjelaskan. Benar saja, energi mengerikan ini menghilang secepat kemunculannya. Para kultifator Zenkong lainnya tampaknya sudah terbiasa dengan hal itu. Meskipun pembulu darah spiritual bawah tanah mendapat bantuan dari Tetua Hiroshi, elevepeng tetap menjadi kekuatan utamanya. Tetua Hiroshi bermaksud mengajarinya Dao of Arai. Ini telah terjadi puluhan kali. Setiap kali Tetua Hiroshi muncul, dia mengatakan bahwa pencapaian elevepeng dalam arai telah meningkat pesat. Tak lama kemudian, getaran lain datang dari bawah tanah. Energi sebelumnya melonjak lagi, dan ini terulang beberapa kali. Setelah susunan itu selesai, Zichen jelas merasakan bahwa energi spiritual gunung dengan urat spiritual utama tiba-tiba melemah drastis. Ini seharusnya menjadi tanda bahwa urat spiritual itu berhasil disegel. Benar saja, tak lama kemudian, suara keras lain terdengar dari bawah tanah. Elevepeng terbang keluar. Saat ini, rambutnya acak-acakan, dan pakaiannya compang kemping. Dia tampak sangat menyedihkan. Hanya matanya yang lebih cerah. Setelah melihat Zichen, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Zichen, kamu kembali. Zichen menganggup dan kemudian menyapa Tetua Hiroshi di belakang elevepeng. Dia kemudian bertanya, bagaimana keadaan di sini? Dalam beberapa hari lagi, semuanya akan selesai. Selain area yang ditandai, kita bisa mulai mengerjakan area lainnya. Suara elevepeng dipenuhi dengan keyakinan penuh. Kita kesampingkan dulu masalah ini. Kamu dan Tetua Hiroshi akan pergi ke Tanah Barbar, kata Zichen. Mengapa kita pergi ke Tanah Barbar? Oh ya, bagaimana pertempuran di sana? Mengapa kamu kembali? Tanya elevepeng. Pertempuran telah berakhir. Aku memintamu untuk pergi ke sana dan menyegel sepenuhnya susunan transportasi antara aliansi pembunuh surgawi dan pavilion pembunuh surgawi. Zichen memberikan penjelasan singkat. Wajah elevepeng dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak dapat dipercaya bahwa mereka dapat menaklukkan Tanah Barbar. Masalah ini agak mendesak. Kembalilah dan bersihkan diri sebelum pergi. Biarkan tikus pemakan roh memimpin jalan. Longhu akan bertanggung jawab atas keselamatanmu. Cepat pergi dan cepat kembali. Setelah mandi, elevepeng menuju ke Tanah Barbar. Ia membawa diagram Taiji di tangannya. Tetua Hiroshi berada di tengah, dan tikus pemakan roh dan longhu mengawalnya di sepanjang jalan. Setelah memeriksa perkemahan, Zichen dan yang lainnya kembali. Setelah membuat beberapa pengaturan sederhana, Zichen mengunci diri di kamarnya. Selanjutnya, ia harus membuat rencana untuk dirinya sendiri. Ia harus membuat persiapan untuk kesengsaraan petir surgawi yang peluang bertahannya sangat kecil. Setelah dua kali pembaptisan berturut-turut dan menggunakan saripati darah binatang purba berdarah sejati, efek pembaptisan berikutnya tidak begitu besar. Sekarang, jika dia ingin tubuh sempurnanya bertransformasi lagi, selain meningkatkan wilayah kekuasaannya, dia harus mengubah darah dalam tubuhnya lagi. Tentu saja tidak realistis untuk meningkatkan wilayah kekuasaannya. Satu-satunya cara adalah mengubah darahnya. Selain pembaptisan, ia harus memurnikan esensi darah binatang purba. Ini harus disempurnakan sedikit demi sedikit. Dia harus menggunakan potensi dalam esensi darah binatang purba untuk merangsang potensi esensi darah tubuh sempurnanya. Persyaratan untuk saripati darah tidak boleh terlalu tinggi, tetapi juga tidak boleh terlalu rendah. Oleh karena itu, ia harus menggunakan saripati darah dengan level yang sama. Itu adalah saripati darah keturunan binatang purba berdarah murni, seperti anak macan tutul iblis, anak serigala, babi tanah, atau tikus hitam. Zichen mengeluarkan setetes saripati darah binatang purba yang bersinar dan mulai memurnikannya. Di luar markas pavilion barbar surgawi, ada dua urat mineral milik Zichen. Satu telah ditempati, dan yang lainnya dalam bahaya. Pada saat itu, ada lima hingga enam kultifator inti primordial berdiri di langit. Di belakang mereka ada tim yang terdiri lebih dari 500 orang. Setelah beberapa kali bertarung, mereka telah mengalahkan para kultifator di urat mineral hingga mereka tidak berani muncul. Jika ini adalah urat mineral biasa, mereka tidak akan keberatan untuk langsung menghancurkan seluruh urat mineral. Namun, sepertinya urat mineral ini sangat kaya akan sumber daya. Akan sangat disayangkan jika runtuh. Huff, dasar pengecut. Beraninya mereka mengaku telah mengalahkan faksi penguasa. Beraninya mereka menyebut diri mereka pavilion barbar surgawi, faksi penguasa ke-6. Dengan pengecut seperti itu, menurutku lebih tepat menyebut mereka pavilion barbar. Tempat ini didirikan oleh sekelompok orang barbar. Tidak berlebihan jika mereka disebut pavilion barbar. Beberapa kultifator inti primordial yang memimpin mengejek dengan santai. Beberapa saat kemudian, seorang kultifator inti primordial berkata dengan dingin, serang dan bunuh semua yang kau lihat. He he. Sebelum primordial kor bisa menyelesaikan kata-katanya yang dingin, suara aneh keluar dari mulutnya. Yang lain menoleh dengan bingung. Namun, saat mereka melihat kemunculan primordial kor, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka melihat bahwa sebuah pedang telah menembus tenggorokan primordial kor pada suatu saat. Itulah sebabnya suaranya terhalang. Seketika mereka menengok kebalik pedang dan melihat seorang pemuda berwajah dingin berpakaian hitam. Kau, kau, melihat pemuda ini yang muncul entah dari mana, kelompok kultifator inti primordial terkejut. Namun, pada saat berikutnya, sosok pemuda itu menghilang seperti hantu. Kemudian, suara lembut terdengar dari samping mereka. Pemuda yang baru saja menghilang telah muncul di belakang kultifator inti primordial kedua. Pedang tajamnya menusup tenggorokannya lagi. Setelah membunuh dua kultifator primordial kor secara diam-diam, para kultifator primordial kor lainnya sudah dipenuhi rasa takut. Adapun lebih dari 500 kultifator primordial kor di belakang mereka, mereka bahkan lebih terkejut. Pemuda itu tidak berbicara, tetapi niat membunuh di wajahnya menjadi semakin kuat. Cahaya pedang yang tajam menyala dan para kultifator primordial kor yang tersisa jatuh satu demi satu. Setelah membunuh para kultifator primordial kor, pemuda itu menyerang kelompok kultifator primordial kor seperti sambaran petir hitam. Beberapa saat kemudian, hanya pemuda itu yang tersisa di langit. Pada saat yang sama, Biksu dan Kera Iblis juga tiba di urat mineral ke-6. Kemudian, mereka berdua bergegas menuju urat mineral tersebut. 670. Dengan Kera Iblis dan Biksu yang bekerja sama, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak dapat mengambil ranjau. Dalam waktu singkat, mereka berdua telah membunuh semua orang luar di dalam tambang tanpa ampun. Untuk mengikuti instruksi Zichen dengan ketat, setelah mengambil ranjau, Kera Iblis mengejar mereka sejauh lebih dari 500 ribu mil. Perkataan Zichen merupakan sebuah peringatan, dan Kera Iblis juga merupakan sebuah peringatan yang baik. Sebuah aliansi dari banyak faksi dibunuh oleh Kera Iblis sendirian. Pada saat yang sama, makhluk terbang yang menyerang ranjau lainnya juga mengalami serangan yang menghancurkan. Dalam waktu kurang dari sehari, aliansi tersebut dikalahkan dan krisis teratasi. Mengenai pendirian Zichen atas sebuah faksi di wilayah luar, semua faksi di wilayah dalam memperhatikan dengan saksama. Namun, tidak ada pergerakan dari fraksi penguasa. Jelas bahwa mereka telah mengakuinya. Setelah makhluk terbang yang mereka kirim di Basmi, mereka pun menetap. Jelas bahwa fraksi penguasa tidak akan ikut campur. Pembentukan fraksi barbar adalah kesimpulan yang sudah pasti. Di dalam ruangan, tubuh Zichen memancarkan cahaya kemasan samar. Dia sedang memurnikan esensi darah binatang purba itu. Namun, setelah dua kali pembaptisan, efek pemurnian esensi darah itu tidak terlalu jelas. Akan tetapi, agar memiliki kesempatan ekstra dalam membentuk inti, Zichen hanya bisa terus menyempurnakannya. Setelah beberapa hari, LF Peng berhasil menyegel formasi transportasi aliansi pembunuh surgawi ke Tanah Barbar. Setelah kembali, ia terus menyegel urat nadiroh. Setelah krisis teratasi, Wang Kiong dan yang lainnya memusatkan perhatian pada pembangunan pangkalan. Setelah memodifikasi medan dalam radius beberapa puluh mil, tibalah saatnya untuk membangun. Hal pertama yang harus dibangun tentu saja Aula Utama di puncak utama. Itu adalah fondasi pavilion barbar surgawi, dan juga berada di puncak tertinggi dan terbesar. Berdasarkan instruksi Zichen sebelum ia mengasingkan diri, Aula Utama harus memiliki sembilan lantai, yang melambangkan tingkatan surga yang ekstrim. Tentu saja, lebih mudah bagi para kultifator untuk membangun Aula Utama daripada manusia biasa. Dengan kekuatan supernatural mereka, mereka dapat memindahkan gunung dan mengisi lautan. Dengan bantuan kekuatan supernatural mereka, semuanya menjadi sederhana dan langsung. Bahkan mengangkut material ke puncak gunung dapat dilakukan dengan mudah dengan kekuatan supernatural mereka. Untuk pembangunan Aula Utama, Wang Kiong menggunakan jenis batu hitam khusus. Batu hitam ini merupakan bahan pemurnian dan lebih keras dari baja biasa. Setelah sejumlah besar batu hitam diangkut dari makhluk terbang, tugas membangun Aula Utama pun dimulai. Kali ini, Wang Kiong memanggil lebih banyak Yukong dan Dan Essence. Dengan semua orang bekerja sama, bahkan jika itu adalah istana sembilan lantai, tidak akan butuh waktu lama untuk menyelesaikan pembangunannya. Dalam rencana awal, hanya ada satu Aula Utama di puncak utama, dan di depan Aula Utama terdapat sebuah alun-alun besar. Saat ini, alun-alun tersebut ditutupi dengan lapisan batu bulat kecil, dan LFVP yang menambahkan formasi susunan ke dalam alun-alun tersebut. Selain itu, ada juga susunan berskala besar di puncak utama. Susunan ini terhubung langsung ke urat nadi utama di bawah tanah. Tidak hanya cukup kokoh, tetapi juga dapat digunakan untuk mengendalikan urat nadi untuk melancarkan serangan saat diperlukan. Di samping puncak utama, terdapat empat puncak yang lebih kecil. Di sini dibangun tujuh tingkat Aula, dan Aula-Aula ini sebagian besar dibagi menjadi Aula Kontribusi, Aula Harta Karun, Aula Teknik Bela Diri, dan Aula Warisan. Benda-benda ini adalah fondasi bagi kelanjutan suatu kekuatan. Benda-benda ini dekat dengan puncak utama, dan setelah dibangun, akan ada banyak ahli yang menjaganya. Sedangkan untuk puncak-puncak lain di sekitarnya, akan dibangun pavilion 6, 5, dan 3 lantai. Di sinilah para ahli pavilion Barbar Surgawi tinggal dan bercocok tanam. Pavilion Barbar Surgawi meliputi area seluas 50 km, dan ada hampir 100 puncak di tengahnya. Jika semuanya diisi dengan pavilion, akan memakan waktu setidaknya 10 tahun. Zichen tentu saja tidak bisa menunggu selama 10 tahun untuk membuka pavilion. Saat ini, orang-orang di pavilion Barbar Surgawi tidak membutuhkan banyak ruang, dan Zichen tidak punya waktu 10 tahun untuk menunggu. Menurut rencana awal Zichen, pavilion Barbar Surgawi dapat secara resmi didirikan setelah puncak utama dan puncak di sekitarnya dibangun. Pengasingan Zichen berlangsung selama sebulan penuh, tetapi selama bulan ini, kemajuan tubuh sempurnanya sangat minim. Dalam setengah bulan terakhir, pemurnian esensi darah tidak ada gunanya. Oleh karena itu, Zichen memilih untuk keluar dari pengasingannya. Setelah keluar dari pengasingan, Zichen langsung menuju ke perkemahan pavilion Barbar Surgawi. Wang Kiong, Wang Sian, R, dan yang lainnya semuanya ada di sana. Sekelompok Yukong sedang membangun aula utama dengan giat. Empat tingkat dari aula puncak utama berlantai 9 telah dibangun. Semua orang terkejut melihat kedatangan Zichen. Zichen, kau sudah keluar dari pengasinganmu. Wang Sian, R melangkah maju dengan ekspresi gembira di wajahnya. Zichen menganggup dan melihat ke puncak utama. Pada saat itu, empat tingkat dari aula utama 9 lantai telah dibangun. LVP yang sedang menyiapkan susunan lapis demi lapis. Di empat puncak di samping puncak utama, juga sedang dibangun aula utama setinggi 7 lantai. Berdasarkan kemajuan ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Zichen menatap Yukong yang sibuk di depannya. Berdasarkan situasi saat ini, diperkirakan akan memakan waktu tiga bulan lagi, kata Wang Kiong. Setelah merenung sejenak, Zichen berkata, tiga bulan. Baiklah, kirimkan undangan dan undang faksi-faksi besar itu untuk menghadiri upacara pembukaan pavilion kita dalam waktu setengah tahun. Bukankah terlalu terburu-buru untuk membuka pavilion dalam waktu setengah tahun? Setelah selesai, interiornya masih perlu dihias. Wang Kiong tercengang. Yang lain juga melihat ke arah Zichen. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang krisis telah berakhir, kirim lebih banyak orang untuk membantu. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku bisa menekan tingkat kultifasiku paling lama setengah tahun lagi. Setelah itu, aku harus kembali dan menerobos. Dengan dua jenis energi ekstrim, sangat sulit bagi Zichen untuk menerobos ke alam inti dan... Selain itu, mereka sudah tahu bahwa Zichen harus kembali ke tanah barbar untuk menerobos. Setengah tahun, ekspresi Wang Sianer sedikit suram. Kalau begitu, aku akan mengirim lebih banyak orang ke sana dan meminta mereka mempercepat. Wang Kiong menatap Zichen lagi. Jika kita mengirimkan undangan sekarang, haruskah kita mengundang delapan faksi asli? Undang semua faksi di Chaos City. Tidak ada musuh abadi, hanya keuntungan abadi, kata Zichen. Manfaat, bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat darinya? Wang Kiong bertanya dengan ragu. Setelah pavilion dibuka, saya berencana membangun pasar di wilayah luar dan kemudian balai lelang. Bangun pasar dan balai lelang. Apa yang akan kita lelang? Beberapa orang di antara mereka terkejut. Kami punya banyak sumber daya yang bisa dilelang. Binatang purba, saripati unsur cair, senjata alkimia, senjata alkimia pertahanan, dan bahkan yayasan kami. Keterampilan menempa keluarga Liu sangat hebat, dan senjata alkimia mereka setidaknya beberapa kali lebih kuat daripada yang ada di sini. Selain itu, mereka memiliki senjata alkimia yang hampir sama kuatnya dengan yayasan kami. Keterampilan alkimia keluarga Qin juga jauh lebih baik daripada di sini, dan dengan sumber daya yang kami sediakan, kualitas pil yang mereka saring juga lebih tinggi. Tentu saja, akan ada orang yang ingin melelang barang-barang berkualitas tinggi seperti itu. Selain itu, tidak ada pasar di wilayah luar yang begitu besar, yang sangat disayangkan. Sekarang pavilion barbar surgawi kami telah didirikan, kami tentu harus membuat daerah ini lebih ramai, jelas Zichen. Mata Wang Kiong berbinar saat mendengar ini. Ini adalah saran yang sangat bagus. Mereka memiliki sumber daya yang tidak dimiliki oleh faksi-faksi besar. Begitu balai lelang didirikan, tentu saja akan menarik faksi-faksi besar tersebut. Terlebih lagi, pasar itu berada dalam lingkup pengaruh pavilion barbar surgawi, jadi wajar saja, tidak ada yang berani membuat masalah. Selain barang-barang berkualitas tinggi, pasar ini akan segera dipenuhi orang. Mungkin setelah beberapa tahun, pasar ini akan sepopuler kota keos. Ini adalah saran yang sangat bagus, dan semua orang setuju. Tuliskan dengan jelas pada undangan bahwa setelah pavilion dibuka, kita akan mengadakan program kompetisi, dan pemenangnya akan menerima hadiah. Adapun hadiahnya, tuliskan bahwa itu akan berupa darah saripati binatang purba, senjata alkimia, dan pil alkimia yang dimurnikan dari binatang purba, lanjut Zichen. Mata Wang Kiong berbinar saat mendengar ini. Mereka pasti akan tertarik dengan barang-barang seri binatang purba. Selain itu, setelah melihat satu atau dua barang berkualitas tinggi, mereka pasti akan iri dan bertanya tentang asal-usulnya. Setelah pavilion dibuka, kita akan mengadakan lelang, dan pasar pasti akan menjadi lebih populer. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak mengagumi pemikiran tajam Zichen sebagai seorang pengusaha. Wang Kiong dengan bersemangat pergi untuk menyiapkan undangan. Kemudian, ia mengirim Wuliu dan Wild Wolf, dua kultifator inti tahap tengah, untuk menyampaikan undangan. Di antara keduanya, Wild Wolf adalah binatang iblis. Setelah memurnikan darah esensi Sky Devouring Wolf, fisik dan kekuatannya telah meningkat pesat. Sedangkan Wuliu, dia memiliki otak yang bagus dan tidak akan mengacaukan segalanya. Setelah keduanya menerima undangan, mereka bergegas ke kota Chaos tanpa tidur atau beristirahat. Setelah sebulan, mereka tidak langsung mengirimkan undangan saat tiba di kota. Sebaliknya, mereka menghabiskan sejumlah batu vitalitas untuk meminta seseorang menyebarkan berita bahwa pavilion Barbar Surgawi telah didirikan, dan bahwa Zichen telah mengirim seseorang untuk menyampaikan undangan tersebut. Begitu berita itu keluar, berbagai kekuatan menjadi gempar. Zichen benar-benar telah membentuk kekuatan, dan dia bahkan telah mengirim undangan. Namun, banyak kekuatan yang meremehkan dan meremehkan ini. Berita itu menyebar dengan cepat. Orang yang dikirim oleh Zichen untuk menyampaikan undangan itu justru langsung mendatangi lima pasukan penguasa. Orang-orang dari pasukan penguasa tidak berpura-pura. Sebaliknya, mereka menyambut hangat orang yang menyampaikan undangan. Pada akhirnya, ketika mereka keluar, pengurus rumah tanggalah yang secara pribadi mengantar mereka ke pintu. Sikap dan ekspresi itu dikatakan sangat antusias. Sikap pasukan penguasa adalah segalanya. Ketika Wild Wolf dan Wu Liu pergi untuk menyampaikan undangan kepada pasukan lain, tidak peduli betapa tidak puasnya mereka, mereka tetap menunjukkan ekspresi yang sangat antusias. Bahkan delapan kekuatan yang memiliki permusuhan mendalam dengan Zichen juga menyambut mereka berdua dengan sopan. Meskipun ekspresi orang-orang muda di klan itu sangat bersemangat, di bawah tatapan tajam para tetua, mereka tidak berani bertindak berlebihan. Pembentukan pavilion barbar surgawi dalam lima bulan. Akan ada kompetisi dan hadiah. Zichen ini semakin menjadi seperti seorang pemimpin. Di keluarga Sangguan, Sangguan Feixiong melihat undangan di tangannya dengan senyum di wajahnya. Ayah, apa yang kamu lihat? Sangguan Bingki berjalan masuk dari luar. Sangguan Feixiong memberikan undangan itu kepadanya. Setelah Sangguan Bingki melihatnya, dia jelas terkejut, pasukan Zichen akan segera terbentuk. Namanya adalah pavilion barbar surgawi. Ayah, apakah kamu akan pergi? Ini adalah kekuatan yang didirikan oleh Zichen. Selain itu, kamu dan aku berhutang budi kepada Zichen. Tentu saja, kita harus pergi dan mendukungnya, kata Sangguan Feixiong. Sangguan Bingki memutar matanya dan berkata, Bagus sekali. Aku juga ingin ikut. Sangguan Feixiong menggelengkan kepalanya. Kamu harus tinggal di rumah dan berkultivasi. Tidak, aku ingin pergi dan melihat kekuatan Zichen. Kamu baru saja menembus alam inti. Alammu belum stabil. Sebaiknya kamu tinggal di rumah dan berkultivasi untuk menstabilkan alammu, kata Sangguan Feixiong dengan wajah serius. Sangguan Bingki tentu saja tidak ingin pergi. Dia cemberut dan berkata, Bukankah undangan itu mengatakan akan ada hadiah untuk seri binatang purba? Jika aku pergi, aku bisa mendapatkan beberapa hadiah untuk keluarga.